Dalam kemarahannya, Li Wuzhen bahkan tidak mengeluarkan harta ajaibnya saat ia langsung meraih Mouji. Dia ingin memberitahu Mouji perbedaan antara Dewa Surgawi dan Raja Dewa. Boom! Begitu Li Wuzhen bergerak, suara gemuruh guntur terdengar di langit. Li Wuzhen langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pihak lain sebenarnya ingin menggunakan kesengsaraan untuk menghadapinya menggunakan busur petir. Meskipun baru saja melewati God Monarch Lightning Tribulation, Li Wuzhen masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang Lightning Tribulation. Tanpa sadar, dia mengeluarkan harta sihirnya, pantom God sabar, dan mundur. Meskipun sekarang dia adalah seorang Dewa Petir, dia sama sekali tidak bersedia bergabung dengan pihak lain dalam melampaui Dewa Petir kesengsaraan. Bagaimana mungkin Mouji membiarkan pihak lain pergi? Tepat saat dia hendak menyerang, Li Wuzhen tiba-tiba berhenti. Dia menatap Mouji dengan tak percaya, kebenar-benar Dewa baru lahir. Dewa baru lahir sepertimu membunuh Gaiji. Pada saat ini, hukum yang jelas dari kesengsaraan petir Dewa Surgawi telah ditangkap oleh Li Wuzhen. Bagaimana kultifator alam Dewa baru lahir ini bisa melewati kesengsaraan petir Dewa Raja? Itu jelas merupakan kesengsaraan petir Dewa Surgawi. Dengan kata lain, Mouji bahkan tidak menyembunyikan tingkat kultifasinya. Dia benar-benar Dewa yang baru lahir. Seorang Dewa yang baru lahir mampu membunuh Gaiji, seorang ahli yang menduduki peringkat ke-6 dalam peringkat Dewa Surgawi Akademi Pembelajaran Nirvana. Ini sungguh mengejutkan. Dia telah melangkah ke alam Dewa tertinggi. Jika dia takut pada kesengsaraan petir Dewa Surgawi, maka dia, Li Wuzhen, akan menyanyiakan semua tahun kultifasinya. Li Wuzhen membuat keputusan yang tidak akan pernah disesalinya. Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan mengaktifkan pedang Dewa Ilusi untuk menyerang Mouji. Bahkan jika kesengsaraan petir Dewa Surgawi menimpanya, dia tidak akan peduli sedikitpun. Yang paling, Mouji sama sekali tidak menghiraukan serangan sembilan petir itu. Setelah cahaya tombak Half Moon Weighted Halber terhalang oleh ilusion God Blade milik Li Wuzhen, ia langsung melancarkan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya berubah menjadi dua warna, satu abu-abu dan satu putih. Sebuah rodain yang yang tidak terlihat oleh mata telanjang muncul. Ki kematian yang pekat menyebar, dan vitalitas pun terkuras abis. Kemampuan ilahi macam apa ini? Li Wuzhen merasakan aura kematian yang kuat. Pada saat ini, cahaya pedang Dewa Ilusinya telah merobek cahaya tombak dan mendarat di tubuh Mouji. Spirit Breaker milik Half Moon Halber milik Mouji juga efektif terhadap Li Wuzhen. Namun, dibandingkan dengan Gaiji, Spirit Breaker jelas tidak mampu menghancurkan pantom God Saber Radians milik Li Wuzhen sepenuhnya. Cahaya bilah pedang Dewa Ilusi terhalang oleh cahaya tombak Half Moon Weighted Halber, namun masih berhasil membentuk beberapa cahaya bilah pedang yang meninggalkan beberapa bekas luka dalam di tubuh Mouji. Kalau bukan karena Halber berbobot setengah bulan milik Mouji, yang menghalangi sebagian besar niat membunuh Pedang Dewa Ilusi, dan kalau bukan karena malapetaka petir yang turun tepat waktu. Meskipun Mouji memiliki tubuh setengah petapa, tubuhnya tetap terbelah oleh pedang ini. Dibandingkan dengan seorang Dewa Raja, seorang Dewa Baru sepertinya terlalu lemah. Sekalipun dia adalah Dewa Baru yang terkuat, masih ada kesenjangan yang besar antara dia dan seorang Dewa Raja. Li Wuzhen hanya berhasil melukai Mouji dengan tebasan pertamanya. Jika dia bisa melakukannya lagi, Li Wuzhen pasti akan menggunakan seni sakral terkuatnya pada tebasan pertamanya. Ini karena Mouji bahkan tidak akan memiliki kesempatan menjalani kesengsaraannya, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memicu petir. Jelas, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Kilatan petir yang dahsyat sudah turun. Sembilan sambaran petir mendarat di tubuh Mouji dan Li Wuzhen. Tidak peduli seberapa kuat Li Wuzhen, tubuh fisiknya bahkan tidak setingkat dengan Mouji. Terlebih lagi, Mouji dapat menyerap esensi petir untuk berkultivasi. Li Wuzhen hanya bisa bertahan secara pasif terhadap sambaran petir. Pada saat ini, Li Wuzhen akhirnya mengerti mengapa Mouji memanfaatkan kesengsaraan petir untuk menghadapinya. Bagaimana ini bisa menjadi kesengsaraan petir Dewa Surgawi? Itu bahkan lebih kuat dari kesengsaraan petir Dewa Raja miliknya. Ketika gelombang kedua petir menyambar, Li Wuzhen benar-benar tercengang. Kedelapan belas petir yang sangat tebal itu jatuh berhamburan. Petir itu bahkan mengandung aura kehancuran total. Apakah ini kesengsaraan petir Dewa Surgawi yang terkutuk? Bahkan kesengsaraan petir Dewa Dunia milik Dewa Raja tidak akan sekuat ini, kan? Sudah terlambat untuk menyesal. Saat ini, dia hanya ingin bertahan melawan gelombang kesengsaraan petir ini, lalu melarikan diri dengan panik. Semakin jauh semakin baik, orang di depannya ini benar-benar sakit. Kesengsaraan petir Dewa Surgawi begitu sakitnya sehingga bisa menghancurkan segalanya. Namun, dia benar-benar siap untuk mengabaikannya. Kilatan petir menyambar Li Wuzhen hingga ia berada di antara hidup dan mati. Namun, tingkat kultifasi Mouji terus meningkat. Karena Li Wuzhen ikut bergabung, kesengsaraan petirnya yang sudah kuat pun menjadi lebih kuat lagi. Saat ini, Mouji hanya ingin melangkah ke tahap Dewa Surgawi sesegera mungkin. Kalau tidak, dia mungkin akan binasa di bawah kesengsaraan petir ini. Ledakan, dentuman, dentuman. Ketika gelombang ketiga dari 36 baut petir tebal Thunder Tribulation menghantam, Li Wuzhen benar-benar menyerah pada ide untuk mundur. Thunder Tribulation yang terus-menerus seperti ini, selama dia terkunci, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, tidak perlu lagi berbicara tentang membunuh Mouji. Sudah merupakan mimpi yang luar biasa baginya untuk selamat dari kesengsaraan petir ini. Hah! Of! Tubuh Mouji juga meledak menjadi kabut darah. Dia memiliki fisik sage setengah langkah dan dapat menyerap energi esensi petir dengan kecepatan yang gila. Di bawah sambaran petir yang begitu dahsyat, dia hampir tidak dapat bertahan. Untungnya, setiap kali sambaran petir mendarat di tubuhnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Ditambah dengan energi spiritual Dewa Utama di sini, ia memiliki cukup energi unsur untuk mengisi 108 meridiannya. Saluran vitalitasnya juga memastikan peluangnya untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi daripada Li Wuzhen. Dibandingkan dengan kekuatan Mouji yang terus meningkat, setiap kali sambaran petir mendarat di tubuh Li Wuzhen, aura Li Wuzhen akan memudar. Tidak ada gunanya menyesal. Li Wuzhen hanya bisa memikirkan bagaimana menyelamatkan hidupnya. Sebelum gelombang ketiga kesengsaraan petir berakhir, gelombang keempat petir datang menyambar. Bencana petir macam apa ini? Apakah orang ini menyinggung Dewa Petir? Kalau tidak, mengapa terjadi bencana petir yang dahsyat seperti itu? Li Wuzhen menatap kilatan petir yang sangat pekat itu dengan putus asa. Ia tahu bahwa ia akan binasa di bawah kilatan petir itu meskipun ia baru saja melangkah ke tahap Dewa Raja. Barangkali dialah satu-satunya orang yang kurang beruntung di dunia ini yang tidak mati di bawah kesengsaraan petir Raja Dewa, melainkan mati di bawah kesengsaraan petir Dewa Surgawi. Mouji menggerakkan 108 meridiannya dengan ganas. Meskipun dagingnya meledak karena sambaran petir dan tulang-tulangnya patah, dia terus menyerap energi spiritual Dewa dengan ganas untuk meningkatkan kekuatannya. Kaca! Pada saat gelombang petir keempat menghantam, Mouji menerobos belenggu langit. Pada saat ini, energi spiritual Dewa yang tak terbatas melonjak. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual Dewa yang disapu, semuanya diubah menjadi energi unsur Dewa oleh Mouji. Pada saat ia melangkah ke tahap Dewa Surgawi, Mouji akhirnya memiliki kemampuan untuk mengedarkan teknik penempaan fisiknya. Ledakan! Saat Mouji mengedarkan teknik penempaan fisiknya, energi unsur paling murni dalam energi primal diekstraksi dan menyehatkan tulang dan daging Mouji. Tulang-tulang Mouji yang patah sembuh hampir seketika dan dagingnya yang robek kembali ke keadaan semula. Mouji mengeluarkan raungan panjang. Li Wuzhen, yang masih berjuang melawan sambaran petir, telah dilupakan di samping. Dia tidak menyangka kalau tubuh jasmaninya akan maju ke fisik sage begitu dia melangkah ke tahap Dewa Surgawi. Kenyataannya, meskipun Mouji sedang menempa fisiknya, dia tidak menyangka akan melangkah ke fisik sage di suatu tempat seperti domen Dewa atau benua Dewa. Di tempat seperti ini, hukum langit dan bumi belumlah lengkap. Bahkan melangkah ke tahap Dewa Kesatuan sangatlah sulit, jadi bagaimana ia bisa melangkah ke fisik sage? Sekarang, dia hanya perlu menemui tanah dengan energi spiritual Dewa Purba. Energi spiritual Dewa di sini tidak hanya mengandung energi purba, tetapi juga mengandung hukum langit dan bumi. Itu adalah hukum yang paling jelas dan nyata. Berdasarkan hukum ini, ia mampu maju ke sage fisik. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan besar. Setelah melewati gelombang keempat kesengsaraan petir, Li Wuzhen sudah diambang kematian. Dia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hidup. Gelombang keempat sudah begitu kuat. Dia takut dia hanya bisa menyaksikan gelombang kelima dan keenam. Yang mengejutkannya adalah gelombang kelima bahkan tidak sekuat gelombang ketiga. Kemudian datanglah gelombang keenam, gelombang ketujuh. Ia semakin melemah, lalu menghilang. Sebenarnya ada kesengsaraan petir yang makin melemah. Terlepas dari apakah hal itu mungkin atau tidak, dia telah menghadapi kesengsaraan petir lain yang semakin melemah. Li Wuzhen buru-buru berusaha merangkak. Ia ingin merangkak pergi. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa merangkak pergi meskipun dia mau. Kamu masih ingin pergi? Mau uji muncul di depan Li Wuzhen. Tombak abu-abu itu masih melayang di sampingnya. Sahabat Dao, maafkan aku. Aku, Li Wuzhen, telah bersalah sebelumnya. Aku bersedia menyerahkan cincin penyimpananku. Aku hanya meminta nyawaku. Kata Li Wuzhen dengan suara gemetar. Adapun penggunaan kedutaan besar kultifator untuk menekan mau uji, dia bahkan tidak memikirkannya. Mau uji bahkan membunuh Geiji dari sekte dewa pengembalian tunggal. Kedutaan penggarapnya mungkin tidak terlalu berarti bagi mau uji. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu. Mau uji mengangguk. Li Wuzhen menghela nafas lega. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat dia hendak melepaskan cincin penyimpanannya, dia merasakan hawa dingin di dahinya. Roh primordialnya jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dia mendengar kata-kata terakhir dalam hidupnya, aku akan mengambil cincin penyimpanan itu sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Setelah mau uji menggunakan kesengsaraan petir untuk membunuh Li Wuzhen dan maju ke tahap dewa surgawi, semua penonton terdiam. Tidak ada seorangpun di sini yang percaya bahwa mau uji hanya maju ke tahap dewa surgawi. Hampir semua orang percaya bahwa mau uji telah maju ke tahap dewa raja. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kesengsaraan petir tahap dewa surgawi seperti itu? Mereka bukanlah dewa raja, dan mereka tidak memasuki batas kesengsaraan petir mau uji. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan hukum langit dan bumi dari kesengsaraan petir mau uji. Pada saat ini, setelah mau uji membunuh Li Wuzhen, tatapannya menyapu kerumunan. Semua orang buru-buru menarik kembali tatapan mereka dan diam-diam berkultivasi. Setidaknya, mereka menyadari bahwa selama mereka tidak menyentuh wilayah ahli ini, ahli ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Melihat bahwa ia telah menekan kerumunan, mau uji melemparkan setumpuk bendera arai lainnya untuk memulihkan arai jebakan maut. Baru kemudian ia melanjutkan untuk menstabilkan kultivasinya. Dia baru saja melangkah ke tahap dewa surgawi. Banyak hukum yang belum sepenuhnya stabil. Pada saat ini, dunia fana miliknya telah meluas hingga radius 10.000 mil. Jika kultivasinya tidak segera stabil, dunia fana miliknya akan menjadi tidak stabil. 1022 Tahap dewa surgawi membutuhkan lebih banyak energi unsur. Meskipun tingkat penyerapan energi spiritual dewa mau uji sangat mengerikan dan energi spiritual dewa di sini juga merupakan energi spiritual dewa purba tingkat puncak. Tingkat kultivasinya tidak meningkat dengan cepat tetapi stabil. Di sisi lain, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Mau uji tidak terburu-buru. Jalan kultivasinya selalu menjadi proses yang melelahkan. Kecepatannya dalam menyerap energi spiritual dewa telah jauh melampaui orang lain. Mustahil baginya untuk bergerak lebih cepat kecuali ia memiliki susunan percepatan waktu. Dia tidak mengolah dao sesat. Dao fana membutuhkan lebih banyak energi unsur sebagai fondasinya. Jika bukan karena 108 meridiannya dan world channel-nya, kecepatannya mungkin puluhan ribu kali lebih lambat. Waktu berlalu dengan lambat dan tujuh bulan telah berlalu. Tingkat kultivasi mau uji telah mencapai tahap lingkaran besar dewa surgawi level 1. Mau uji dapat merasakan bahwa energi spiritual dewa purba di sekitarnya semakin melemah. Ia tahu bahwa dalam beberapa hari lagi, ia tidak akan dapat lagi berkultivasi di sini. Pada saat ini, mau uji meningkatkan kecepatan penyerapan energi unsurnya. Ia berharap untuk melangkah ke tahap dewa surgawi level 2 sebelum ia meninggalkan tempat ini. Kesempatan seperti itu tidak sering datang. Jika dia berkultivasi di tempat lain, dia mungkin membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk maju dari tahap dewa surgawi level 1 ke level 2. Sekalipun puluhan hingga ratusan tahun, itu tetap dianggap cepat dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Kaca Tepat saat mau uji berhasil menembus belenggu kultivasinya dan melangkah ke tahap dewa surgawi level 2, suara gemuruh pun dapat terdengar. Kultivator lain di lingkaran besar tahap dewa surgawi sedang mengalami kesengsaraan. Kali ini, dia adalah seorang pria jangkung dengan rambut panjang. Dilihat dari kesengsaraannya, dia tampak lebih kuat dari Li Wu Zen yang sebelumnya dibunuh oleh mau uji. Beberapa kultivator yang lemah mulai mundur. Bagaimanapun, energi spiritual dewa di sini akan segera menghilang. Mereka khawatir dewa surgawi ini akan segera mengambil tablet sumber daya mereka setelah ia melangkah ke tahap raja dewa. Mau uji tidak ambil pusing. Energi spiritual dewa purba di sini belum sepenuhnya hilang. Dia baru saja naik ke tahap dewa surgawi level 2, jadi dia masih butuh waktu untuk menstabilkan kultivasinya. Sehari kemudian, mau uji menstabilkan kultivasinya. Energi spiritual dewa purba di sini juga telah sepenuhnya menghilang. Bahkan sarang lebah purba itu telah lenyap tak berbekas. Mau uji menggunakan teknik penghilang debu pada dirinya sendiri, dan berdiri dengan puas. Sebelumnya, ia sangat beruntung bisa memperoleh bambu surgawi es ekstrim. Kali ini, ia benar-benar menemukan energi spiritual dewa primal. Energi itu tidak hanya memungkinkannya melangkah ke tahap dewa surgawi, tetapi juga memungkinkannya untuk berkultivasi ke tingkat dewa surgawi 2. Pada saat ini, hampir semua kultivator di area ini telah pergi, hanya menyisakan mau uji dan pria jangkung berambut panjang itu. Lelaki berambut acak-acakan itu baru saja melangkah ke alam raja dewa dan baru saja menstabilkan kultivasinya. Tepat saat dia berdiri, dia melihat mau uji yang baru saja selesai membersihkan, sedang melihat ke arahnya. Pria itu menganggup ke arah mau uji dan mengepalkan tinjunya ke arah mau uji. Dalam hatinya, dia masih sedikit khawatir. Dia secara pribadi menyaksikan mau uji membunuh geji dan tahap raja dewa liwuzen. Pada saat ini, dia paling khawatir kalau mau uji tiba-tiba menyerangnya. Mau uji jelas tidak punya niat untuk menyerang pria ini. Dia menganggup ke arahnya, dan dengan cepat, dia pergi. Melihat mau uji pergi, pria ini menghela nafas lega. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa mau uji telah menanamkan pesan di dalam hatinya yang membuatnya takut. Meskipun dia tahu hal itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah pergi, hal pertama yang dilakukan mau uji adalah mencari tempat yang tenang dan mengeluarkan cincin penyimpanan liwuzen dan geji. Mau uji sangat jelas bahwa meskipun dia telah berkultivasi selama 7 hingga 8 bulan, sebagian besar tablet sumber daya telah diambil. Kenyataannya, sebelum dia mulai berkultivasi, sebagian besar tablet sumber daya telah diambil orang lain. Setelah itu, mereka hanya akan bertarung satu sama lain. Karena itu, dia sangat menantikan barang-barang milik geji dan liwuzen. Cincin penyimpanan geji dibuka. Tablet sumber daya di dalamnya tidak mengecewakan mau uji. Totalnya ada 731 tablet. Liwuzen memiliki sedikit lebih sedikit tetapi dia masih memiliki 172 tablet. Jelas, kedua orang ini telah membunuh banyak orang selama periode waktu ini. Selain tablet sumber daya milik mau uji sendiri, mau uji saat ini memiliki total 204 tablet sumber daya. Babak pertama perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana hampir berakhir. Meskipun kehendak spiritual mau uji dari saluran penyimpanan rohnya telah menyebar, ia masih belum dapat menemukan satu pun tablet sumber daya. Mau uji tidak mau repot-repot lagi mencari tablet sumber daya. Kemungkinan besar, tablet sumber daya itu sudah diambil. Sekarang, seluruh energinya difokuskan untuk menemukan berbagai biji besi. Masih ada beberapa hari lagi sebelum pertarungan berakhir. Pada hari ini, mau uji sedang memurnikan sepotong besi bintang. Tiba-tiba, kehendak spiritualnya mendeteksi beberapa sosok yang melintas. Terlebih lagi, mereka menuju ke arah yang sama. Mungkinkah ada energi spiritual dewa purba lagi? Sebelum mau uji sempat berpikir jernih, kehendak spiritualnya mendeteksi bayi yue. Bayi yue dan kultifator lainnya sedang menuju ke arah yang sama. Kali ini, mau uji tidak ragu-ragu. Dia langsung membuang besi bintang dan mengikutinya. Empat jam kemudian, mau uji berhenti. Dia melihat kerumunan besar. Namun, ini jelas bukan tempat dengan energi spiritual dewa yang padat. Ini sebenarnya tempat untuk memperebutkan tablet sumber daya. Hanya ada satu alasan mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Yaitu untuk mendistribusikan kembali tablet sumber daya. Di tengah kerumunan itu ada tempat yang luas. Yang mengejutkan mau uji adalah ada sebuah batu yang didirikan di tengah tempat yang luas ini. Di atas batu ini, terdapat sedikitnya 3.000 hingga 4.000 tablet sumber daya. Ada lima orang berdiri di samping batu ini. Tidak jauh dari batu ini, terdapat panggung duel. Panggung duel ini dilindungi oleh barisan pertahanan. Panggung duel berlumuran darah. Jelas banyak orang yang tewas di sini. Salah satu dari lima orang yang berdiri di samping batu itu, seorang pria pendek berjubah coklat berjalan keluar. Ia terbang menuju panggung duel dan mengepalkan tinjunya, sudah ada 3.900 tablet sumber daya di sini. Pertandingan ini milikku, hal yang siapapun dapat menantangku. Jika menang, kamu akan diberi hadiah sesuai dengan taruhanmu. Aku, Jin Tao, bertaruh 2.000 tablet sumber daya. Seorang kultifator dewa surgawi level 9 yang berbadan tegap berteriak. Dia melangkah ke panggung duel. Mouji melihat bahwa saat ia melangkah ke panggung duel, ia membuka tangannya. 20 tablet sumber daya mendarat di batu tersebut. Jumlah tablet sumber daya di batu tersebut menjadi 3.920. Pada saat ini, Mouji mengerti aturannya. Siapapun yang datang ke sini dapat menantang kelima orang ini. Selanjutnya, selama seseorang memasang taruhan, mereka akan dapat memperoleh 100 taruhan. Kultifator bernama Jin Tao ini mengeluarkan 20 tablet. Jika ia menang melawan Hal Yang, ia akan menerima 2.000 tablet sumber daya. Bisnis ini pasti dipikirkan oleh kelima orang itu. Kelima orang ini berani menantang begitu banyak ahli. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Mouji melihat Bai Yue. Namun, dia tidak menghampirinya untuk menyambutnya. Bahkan jika semua orang dapat menebak bahwa itu adalah dia, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Ditebak dan dikenali adalah dua hal yang berbeda. Hal Yang menduduki peringkat ke-7 di antara 10 dewa surgawi yang agung. Saya khawatir Jin Tao bukan tandingannya. Seseorang di antara kerumunan mulai berdiskusi. Tidak masalah jika dia bukan lawannya. Dengan kekuatan Jin Tao, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi nyawanya sendiri. 20 tablet sumber daya tidak akan dapat mengubah apapun. Bagaimana jika Jin Tao menang? Ada banyak sekali lubang kultivasi di wilayah rahasia ini. Siapa tahu, Jin Tao mungkin telah memperoleh beberapa pertemuan ajaib. Siapa tahu? Di tengah diskusi, Jin Tao dan Hal Yang sudah mulai berkelahi. Dengan kultivasi dewa surgawi level 2 milik Mouji, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Jin Tao bukanlah tandingan Hal Yang. Ada juga perbedaan besar dalam seni sakral mereka. Seni sakral Hal Yang telah bersentuhan dengan hukum langit dan bumi yang sebenarnya, seperti halnya Geji. Banyak seni sakral Jin Tao yang meniru hukum langit dan bumi milik orang lain. Memang? Hanya dalam waktu setengah jam, kepala Jin Tao dibela oleh Hal Yang. Bahkan roh primordialnya tidak berhasil melarikan diri. Cincin penyimpanan Jin Tao langsung diambil oleh Hal Yang. Sebelum mayat Jin Tao sempat jatuh ke tanah, bola api membakar Jin Tao hingga lenyap. Mouji mendesah dalam hatinya. Ini memang hukum rimba. Tidak ada yang namanya logika. Hal Yang tidak turun. Orang lain maju untuk menantangnya. Kali ini, dia adalah seorang kultivator dewa surgawi level 9 yang kurus kering. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa kultivator dewa surgawi level 9 ini tidak jauh lebih lemah dari Hal Yang. Keduanya bertarung setidaknya selama dua jam sebelum Hal Yang menang dengan selisih tipis. Namun, mustahil bagi Mouji untuk membunuh lawannya. Setelah pertempuran ini, Hal Yang juga meninggalkan panggung duel. Di belakangnya ada seorang pria yang tampak seperti sarjana kulit putih. Pria ini menangkupkan tinjunya dan berkata, Jusen ada di sini untuk belajar dariku. Kamu bisa memenangkan 200 kartu sumber daya dengan 1 kartu sumber daya. Taruhan minimum adalah 10 kartu sumber daya. Siapakah Jusen ini? Mouji bertanya kepada kultivator di sampingnya. Kultivator ini menatap Mouji dengan kaget. Kemudian, dia berkata, Jusen adalah pemimpin dari 10 dewa surgawi agung dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Kamu tidak mengenalnya. Mouji tertawa datar, Aku hanya bercanda. Kultivator ini memandang Mouji dengan jijik. Dia tidak peduli dengan lelucon Mouji. Bahkan jika 1 tablet sumber daya dapat memenangkan 200 tablet sumber daya dengan Jusen, tidak ada yang menang setelah waktu yang lama. Hal ini membuat Jusen merasa sangat tidak berdaya. Setiap kali dia datang, dia hanya memberi waktu bagi rekan-rekannya untuk beristirahat. Dia bahkan tidak perlu bertarung. Hanya sedikit orang yang bersedia menantangnya. Sampai saat itu, dia baru bertempur dalam tujuh pertempuran. Sekalipun dia tidak berusaha membunuh, tidak banyak orang yang bersedia menantangnya. Tepat ketika semua orang mengira ta seorang pun akan naik, sebuah suara tenang berkata, Aku disini untuk merasakan seni sakralmu. Setelah itu, seorang pria jangkung berambut panjang mendarat di panggung duel. Dia tampaknya telah melangkah masuk dari luar. Auranya yang kuat menyebar keluar. Hampir semua orang terkejut. Mengapa ada ahli dewa raja disini? Bagaimana aura semacam ini bisa dimiliki oleh seorang kultifator dewa surgawi? Kau sudah melangkah ke alam raja ilahi. Ekspresi Jusen berubah. Perbedaan antara dewa langit dan raja ilahi selebar jurang. Paling tidak, dia belum pernah mendengar dewa langit mengalahkan raja ilahi. Gaiji pernah membanggakan bahwa ia telah membunuh seorang raja dewa semu sebelumnya, tetapi ia hanyalah seorang raja dewa setengah langkah. Kenyataannya, ia dianggap sebagai ahli dewa langit lingkaran besar. Tak peduli seberapa sempurnanya dewa empirean, mereka tetaplah dewa empirean. 1023 Benar sekali. Tuan ini adalah pupeng dari sekolah dewa Dao Biduk Utara. Kau bisa bergerak. Saat pria jangkung itu berbicara, aura dewa raja miliknya melonjak keluar. Seketika, susunan pertahanan panggung sementara mulai berderit. Kalau begitu, Jusen akan menantangmu. Meskipun lawannya adalah raja dewa, sebagai kepala dari sepuluh dewa surgawi agung dari Akademi Pembelajaran Nirvana, Jusen pasti tidak akan mundur semudah itu. Melihat bahwa Jusen benar-benar akan bertarung dengan raja dewa sejati, para penonton mulai bersemangat. Jusen adalah kepala dari sepuluh dewa surgawi agung dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Jika Jusen dapat mengalahkan seorang raja dewa, itu akan menjadi motivasi yang sangat besar bagi semua dewa surgawi lainnya. Ruang di atas panggung tampak meledak. Setelah itu, sepanduk besar Jusen berubah menjadi panas yang mengerikan. Para petani yang berada lebih dekat ke panggung bergegas memberi jalan. Wilayah kekuasaan pupeng melonjak dan auranya melesat maju. Seperti dugaan banyak orang, sekuat apapun Jusen, dia tetaplah dewa surgawi. Wilayah kekuasaannya dirobek oleh wilayah kekuasaan pupeng. Wajah Jusen langsung menjadi pucat. Kaca, panggung mengeluarkan suara berderak dan berubah menjadi reruntuhan. Jusen dan pupeng mendarat di tanah. Sepanduk besar, yang baru saja berubah menjadi panas yang mengerikan, sekali lagi berdiri di depan Jusen. Jusen tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Teman Daopo, aku bukan tandinganmu. Namun, seribu dari empat ribu tablet sumber daya itu milik saya. Saya berharap bisa mendapatkan kembali seribu tablet sumber daya saya. Pupeng mengepalkan tangannya tanpa ekspresi dan berkata, Tentu. Meskipun pupeng menekan Jusen, Jusen masih memiliki kekuatan untuk membalas. Pupeng jelas tahu hal ini. Itulah sebabnya dia mengizinkan Jusen mengambil seribu tablet sumber daya. Jika pupeng tidak setuju, maka akan terjadi situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Di tempat ini, bahkan jika kedua belah pihak terluka, tidak akan ada seorang pun yang takut pada ahli Raja Ilahi. Setelah Jusen mundur, wilayah kekuasaan pupeng tiba-tiba meluas dengan hebat. Aura Dewa Raja miliknya juga meningkat ke puncaknya. Jika tidak ada yang mau menantangku, aku akan mengambil tablet sumber dayaku. Suara pupeng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tidak ada yang mau menantangnya. Jusen sudah kalah. Siapa lagi yang berani menantangnya? Meskipun Jusen adalah pemimpin sepuluh Dewa Langit Agung, semua sepuluh Dewa Langit Agung tahu bahwa Jusen dua kali lebih kuat dari tempat kedua. Jusen mungkin bisa bertahan hidup di bawah seni sakral pupeng, tetapi orang kedua mungkin tidak bisa bertahan hidup. Biarkan aku mencoba. Suara serak terdengar. Setelah itu, Mouji berjalan santai keluar dari kerumunan dan berdiri di hadapan pupeng. Wajah pupeng berubah. Sebenarnya, dia sudah melihat Mouji. Setelah dia meninggalkan energi spiritual Dewa Purba, dia juga curiga bahwa Mouji bukanlah seorang Raja Dewa. Alasan mengapa Mouji mampu membunuh Li Wuzhen adalah karena kesengsaraan petir yang kuat. Tapi kalau dipikir-pikir, jika Mouji tidak memiliki kesengsaraan petir Raja Dewa, bagaimana mungkin dia bisa mengandalkan kesengsaraan petir untuk membunuh Li Wuzhen? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa bencana petir Mouji menjadi lebih kuat karena Li Wu benar-benar ikut campur. Namun, penjelasan ini masih agak mengada-ada. Itu mengada-ada karena Mouji aman dan sehat dalam kesengsaraan petir. Alasan mengapa dia tidak segera mengambil token sumber daya setelah mengalahkan Jushen adalah karena dia ingin melihat apakah Mouji akan muncul. Jika Mouji tidak berani muncul, itu berarti Mouji benar-benar bukan Dewa Raja. Alasan mengapa dia bisa melewati kesengsaraan adalah karena beberapa harta lainnya. Jika Mouji berani maju, itu artinya Mouji tidak takut padanya meski dia bukan seorang Raja Dewa. Semua kultifator di sekitarnya terkejut. Dia jelas tahu bahwa Pupeng adalah Dewa Raja, tetapi dia masih berani menantangnya. Bukankah Jushen mengesankan? Bahkan Jushen pun mengaku kalah dan mundur. Siapakah orang ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi? Apakah dia tidak takut mati? Jushen dan empat kultifator lainnya dari sepuluh Dewa Langit Agung tercengang. Siapakah itu? Mouji tidak mengeluarkan token sumber dayanya sebagai taruhan. Sebaliknya, dia berkata, Teman Dao Pupeng, aku tidak akan mengambil taruhan apapun. Kau harus tahu bahwa aku memiliki cukup banyak token sumber daya. Asalkau mengalahkanku, semua cincinku akan menjadi milikmu. Kalimat sederhana ini membuat jantung Pupeng berdebar kencang. Adegan Mouji membunuh Gaiji dan Li Wuzhen masih segar dalam ingatannya. Dia sudah memiliki rasa takut dan cemas yang mendalam terhadap Mouji. Sekarang setelah Mouji mengatakannya, jelas bahwa dia tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Siapapun yang meninggal, barang-barang tersebut akan menjadi milik orang tersebut. Dia baru saja melangkah ke alam Dewa Raja, dia tidak ingin berakhir seperti Li Wuzhen. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar dari kehampaan, penilaian pertama Nirvana Learning Academy telah berakhir. Semua murid, harap bersiap. Setelah waktu dupa, gunakan susunan transfer untuk meninggalkan tempat ini. Setelah itu, berkas cahaya turun dari langit. Di kehampaan yang jauh, susunan transfer samar terbentuk secara bertahap. Pupeng awalnya tidak ingin bertarung dengan Mouji. Melihat ini, dia buru-buru berkata, Teman Dao ini, karena waktunya sudah habis, mari kita bagi token sumber daya ini secara merata. Meskipun kata-kata Pupeng tidak menempatkan aturan yang ditetapkan oleh Jusen dan kawan-kawan di matanya, tidak ada seorang pun yang berani tampil ke depan dan mengatakan apapun. Selama mereka tidak menggunakan susunan transfer, seorang Raja Dewa bisa dengan santai membunuh mereka. Mouji mengangguk, tidak apa-apa juga. Hanya saja data ini tidak mudah dipecah. Aku akan mengambil bagianku terlebih dahulu. Saat berbicara, Mouji melambaikan tangannya. Dalam sekejap, lebih dari setengah dari 2.920 token sumber daya menghilang. Wajah Pupeng menjadi hitam. Mouji telah menyapu bersih 2.000 token sumber daya sekaligus. Tepat saat dia hendak berbicara, Mouji terkekeh, teman Daopu dengan murah hati memberikan 1.000 token sumber daya. Aku tidak semurah itu. Pupeng mencapai kesepakatan. Orang ini benar-benar mentransfer 1.000 token sumber daya yang dia setujui untuk diambil Jusen untuk dirinya sendiri. Kenyataannya, bahkan jika Mouji melakukannya, dia tidak akan memperoleh lebih dari 920 token sumber daya. Namun, pada saat ini, Mouji sudah berbalik untuk pergi. Pupeng sangat jelas bahwa jika dia ingin menghentikan Mouji menyerahkan token sumber dayanya, pertarungan pasti akan terjadi. Mengingat betapa tegasnya Mouji membunuh Li Wuzhen dan Gaiji, masih ada waktu yang tersisa. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Pupeng. Melihat Mouji mengambil sebagian besar token sumber daya, Pupeng tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa dengan patuh menyimpan token sumber daya yang tersisa. Kerumunan pembudidaya itu bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang Raja Dewa takut terhadap seorang kultifator Dewa Surgawi? Mungkinkah orang ini lebih kuat dari Jusen? Mouji sangat puas. Hanya dalam satu putaran, ia telah memperoleh 2.000 token sumber daya lagi. Sekarang setelah ia memiliki 4.000 token sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Formasi transfer di udara perlahan-lahan mulai terbentuk. Mouji, yang telah kembali ke penampilan aslinya, mengikuti kerumunan menuju formasi transfer. Mouji. Begitu Mouji tiba, Bayuye melihat Mouji. Dia bergegas menghampiri dan berteriak kegirangan, Aku sangat senang melihatmu baik-baik saja. Bayuye memang sangat senang. Kali ini, ada sekitar 20.000 kultifator yang masuk. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 5.000 hingga 6.000 orang. Kemana orang-orang ini pergi? Jelaslah bahwa benda itu jatuh di planet yang rusak ini. Hasil panenmu lumayan kan? Mouji tertawa. Bayuye sudah berada di puncak Dewa Surgawi level 2. Jelas, ada beberapa panen bagus di sini. Saat dia berbicara, kehendak spiritual Mouji menyapu Wanru. Wanita itu telah kembali menjadi dirinya yang lembut dan baik hati. Dia menundukkan matanya saat mengikuti di belakang saudara perempuannya, Wan Si. Dibandingkan dengan Wan Si, Wanru jauh lebih cantik. Namun, saat ini, Mouji merasa jijik terhadap wanita bernama Wanru ini. Gaiji terbunuh olehnya. Kalau tidak, orang ini pasti sudah mati di tangan wanita bernama Wanru ini. Fei Yidao itu peringkatnya sedikit lebih tinggi dari Gaiji di antara 10 Dewa Surgawi Agung Akademi Pembelajaran Nirvana. Sayangnya, dia juga dibunuh oleh wanita ini. Jika dia berteriak bahwa Fei Yidao dibunuh oleh Wanru, tidak akan ada seorang pun yang percaya padanya. Saat Wanru tiba, beberapa kultifator dengan penampilan luar biasa segera menghampirinya untuk menyambutnya. Bahkan Dewa Surgawi nomor 1 di Nirvana Learning Academy, Jusen, pergi mengobrol dengan Wanru. Kita bisa mentransfer sekarang. Susunan transfer di udara telah terbentuk sepenuhnya. Banyak kultifator bergegas menuju susunan transfer. Saat mereka melangkah ke susunan transfer, mereka akan dipindahkan. Meskipun Mouji tidak menggunakan kehendak spiritual lautan kesadarannya, saluran penyimpanan rohnya dapat merasakan bahwa Wanru semakin dekat dengannya. Dia tidak menunggu Wanru mendekat. Dia segera menarik Bai Yue, Bai Yue, ayo pergi. Baiklah. Bai Yue sudah lama ingin meninggalkan tempat ini. Dia telah mendapatkan banyak hal dari tempat ini dan telah mengalami beberapa situasi hidup dan mati di sini. Ada satu waktu di mana dia hampir terbunuh oleh penyergapan. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak mengalami begitu banyak bahaya selama menjadi pembudidaya nakal, dia akan mati di sini. Bai Yue benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang dunia rahasia tablet sumber daya ini. Setelah Mouji dan Bai Yue melangkah ke dalam susunan transfer, mereka menghilang. Di sisi lain, Wanru, yang berjalan menuju Mouji, sedikit tertegun. Dia yakin bahwa Mouji tidak menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya. Dengan kata lain, kepergian Mouji sebelum dia mendekat adalah tidak disengaja. Sebenarnya, dia tidak mendekati Mouji karena dia mengira Mouji adalah orang yang merampas bambu surgawi es ekstrim. Sebaliknya, itu karena dia orang yang berhati-hati. Siapapun yang datang ke sini akan menjadi tersangka. Oleh karena itu, dia ingin memanfaatkan insiden pil dewa primordial yang menggelembung untuk berbicara kepada Mouji. Adapun para pembudidaya lainnya, dia akan menyelidikinya satu per satu. Dalam waktu kurang dari dua jam, semua murid Akademi Pembelajaran Nirvana yang berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan memperebutkan tablet sumber daya dipindahkan ke panggung pembelajaran Nirvana. Orang pertama yang dilihat Mouji adalah Raja Dewa Berjubah Kuning. Pada saat yang sama ketika Mouji melihat Raja Dewa Berjubah Kuning ini, Raja Dewa Berjubah Kuning juga melihat Mouji. Hatinya dipenuhi keraguan. Mouji benar-benar keluar hidup-hidup. Menurut pemikirannya, akan aneh jika seseorang yang tertanam keinginan spiritual Gaiji bisa keluar hidup-hidup. Ketika semua murid dipindahkan ke tahap pembelajaran Nirvana, wajah Raja Dewa Berjubah Kuning ini berubah jelek. Mouji keluar hidup-hidup tetapi Gaiji tidak terlihat. Jelas, Gaiji telah gugur di ranah rahasia perebutan tablet sumber daya. Tentu saja, Gaiji bukan satu-satunya yang gugur. Dari 20 ribu orang yang masuk, hanya sekitar 14 ribu yang berhasil keluar. Ribuan orang telah gugur di alam rahasia tablet sumber daya. 1024 Meskipun Raja Dewa Berjubah Kuning itu tidak memperlihatkan niat membunuh, Mouji tetap merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dilihat dari keadaannya, dia harus lebih berhati-hati ke depannya. Tepat saat orang banyak menunggu Raja Dewa Berjubah Kuning berbicara, sosok abu-abu lain mendarat di panggung pembelajaran Nirvana. Itu adalah Raja Dewa yang lain. Namun, dibandingkan dengan Raja Dewa Berjubah Kuning, Mouji merasa jauh lebih nyaman dengan Raja Dewa Berjubah Abu-Abu ini. Raja Dewa Berjubah Abu-Abu ini mengepalkan tinjunya ke arah Raja Dewa Berjubah Kuning. Kemudian, dia menganggup ke arah para murid di panggung pembelajaran Nirvana dan berkata dengan hangat, Awalnya, akulah yang mengawasi putaran kedua kontes sumber daya. Namun, ada beberapa masalah selama putaran pertama. Selain itu, susunan transfer di lautan kepunahan Nirvana telah diaktifkan. Selain itu, ada beberapa insiden yang tidak terduga. Oleh karena itu, putaran kedua kontes sumber daya diubah menjadi misi sekte. Distribusi sumber daya akan didasarkan pada hasil putaran pertama. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukannya sekarang. Ketika Mouji mendengar bahwa putaran kedua kontes sumber daya diubah menjadi misi sekte, hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia telah memperoleh 4.000 tablet sumber daya di babak pertama. Apapun yang terjadi, dia seharusnya bisa mendapatkan tempat pertama. Dewa surgawi lingkaran besar berambut tipis segera berdiri. Dia membungkuk ke arah Raja Dewa ini dan berkata, Aku heran mengapa putaran kedua kontes sumber daya dibatalkan. Jika demikian, bukankah tidak adil bagi semua murid yang ikut serta? Raja Dewa berjubah abu-abu ini tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Pada putaran pertama kontes sumber daya, Kami menempatkan sumber daya di sebuah planet dengan hukum yang dilanggar. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang memasuki planet ini. Hanya beberapa ahli Dewa Kesatuan dari Akademi Pembelajaran Nirvana saya yang menggunakan daw aray untuk mengirim tablet sumber daya ke planet ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu harta karun apa yang ada di planet yang rusak ini. Saat Raja Dewa berjubah abu-abu mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Kemudian, dia secara khusus menatap kultifator yang mengajukan pertanyaan itu. Nada suaranya menjadi sedikit lebih keras, namun, planet ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Kami menemukan empat tempat dengan energi spiritual Dewa Purba. Kempat tempat ini bahkan ditutupi oleh susunan alami. Jika bukan karena fakta bahwa hukum-hukum planet ini dilanggar, kita tidak akan ditemukan. Mendengar ini, banyak kultifator yang tidak melihat energi spiritual Dewa Purba menghirup udara dingin. Mo Wu Ji sangat terkejut. Ia mengira bahwa ia memiliki keberuntungan yang luar biasa setelah memasuki cekungan yang dipenuhi dengan energi spiritual Dewa Purba. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan empat tempat seperti itu. Raja Dewa Berjuba Abu-Abu tidak peduli dengan keterkejutan semua orang saat dia melanjutkan, keempat tempat dengan energi spiritual Dewa Purba ini seharusnya memelihara setidaknya satu harta karun siantian. Mengenai siapa yang memperoleh harta karun siantian ini, itu akan menjadi masalah pribadi murid itu. Akademi pembelajaran Nirvana tidak akan ikut campur. Hati Mo Wu Ji bergetar. Memang, dia bukan satu-satunya yang beruntung dan bernasib sama. Yang lain bahkan lebih beruntung darinya. Karena dia sudah memperoleh bambu surgawi es ekstrim, bagaimana dia bisa tahu kalau orang lain juga memperoleh harta yang jauh lebih berharga daripada bambu surgawi es ekstrim. Utaran kedua penilaian awalnya akan diadakan di Menara Pertempuran Akademi Pembelajaran Nirvana. Semua orang harus tahu bahwa Menara Pertempuran Akademi Pembelajaran Nirvana memiliki 49 tingkat. Awalnya, ini bukan masalah besar, tetapi karena planet-planet yang dipilih di babak pertama, setidaknya enam dewa surgawi telah melangkah ke alam Raja Dewa. Ketika mendengar ini, jantung Mo Wu Ji berdebar kencang. Dia mengira hanya Li Wu Zen dan Pupeng, yang berkultivasi bersamanya, telah melangkah ke alam Raja Dewa. Dia tidak menyangka bahwa di babak pertama kompetisi, ternyata ada enam orang yang melangkah ke alam Dewa Ilahi. Kenam orang ini pasti tidak termasuk Li Wu Zen, yang dibunuhnya. Mo Wu Ji bukan satu-satunya yang terkejut, semua orang yang mendengar berita itu menghirup udara dingin. Dengan begitu banyak Dewa Raja, apa yang harus diperjuangkan? Raja Dewa Berjuba Abu Abu jelas tahu bahwa setiap orang akan memiliki ekspresi seperti itu. Dia melanjutkan, enam Raja Dewa telah muncul dan salah satu dari mereka bahkan akan melangkah ke Raja Dewa Level 2. Aku yakin kalau semua orang pasti tidak akan mau bertarung dengan Dewa Raja Level 2 di Menara Pertempuran, kan? Kali ini, semua orang terdiam. Hanya orang bodoh yang akan berpikir untuk bertarung dengan Dewa Raja Level 2 di Menara Pertempuran. Bahkan Mo Wu Ji tidak akan bersedia bertarung dengan seorang Raja Dewa yang kultifasinya telah stabil, apalagi seorang Raja Dewa Level 2. Adapun yang meminta para Dewa Raja mundur dari pertempuran, siapakah yang berani mengatakannya? Hak apa yang mereka miliki untuk mundur? Ketika mereka berpartisipasi dalam pertempuran, mereka juga berada di tahap Dewa Surgawi. Mereka mengandalkan kemampuan dan keberuntungan mereka sendiri untuk melangkah ke tahap Dewa Raja. Ini sudah merupakan bentuk kemenangan. Melihat tidak ada yang berbicara, Raja Dewa Berjuba Abu Abu melanjutkan, lokasi yang dipilih untuk putaran pertama kompetisi agak tidak terduga. Hal ini menyebabkan putaran kedua tidak dapat dilanjutkan. Pada saat yang sama, karena susunan transfer Nirvana Ocean telah dipasang, kami telah mengubah putaran kedua menjadi sebuah misi. Jika Anda menyelesaikan misi dengan baik, Anda juga akan dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang kuat dari Nirvana Learning Academy. Lagi pula, misi ini akan bersifat jangka panjang dan tidak akan ada gangguan apapun. Misi apa ini? Tanya seseorang dengan lembut. Raja Dewa Berjuba Abu Abu berkata dengan tenang, misi ini berlaku untuk seluruh benua Dewa. Selain kalian para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan sumber daya, semua orang sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan situasi misi ini. Setiap orang harus tahu bahwa setelah menyeberangi samudera Nirwana, Anda akan mencapai alam Dewa. Dalam hal sumber daya budidaya, benua Dewa kita benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan domain Dewa. Mau Uji setuju dalam hatinya. Alasan mengapa domain Dewa tidak memiliki begitu banyak raja Dewa adalah karena tidak ada Dewa Persatuan. Bukan karena kurangnya sumber daya kultifasi, tetapi karena hukum langit dan bumi tidak selengkap benua Dewa. Mungkin banyak orang tidak mengerti apa yang saya maksud. Secara logika, benua Dewa kita memiliki beras embun hijau dan banyak ramuan spiritual Dewa. Bagaimana mungkin benua Dewa lebih rendah dari domain Dewa? Ketanyaannya memang demikianlah yang terjadi. Ini karena domain Dewa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki benua Dewa kita. Itu adalah sarang domain Dewa yang baru diinkubasi. Pada titik ini, Raja Dewa berjubah abu-abu berhenti sejenak. Memang, banyak orang memandang Raja Dewa berjubah abu-abu dengan ragu. Semua orang di domain Dewa tahu tentang sarang domain Dewa. Namun, tidak banyak orang di benua Dewa yang mengetahuinya. Itu seperti bagaimana domain Dewa tidak tahu tentang beras embun hijau. Nada bicara Raja Dewa berjubah abu-abu berubah serius. Di luar domain Dewa ada kekosongan tak terbatas yang tidak dapat dijelajahi. Hukum di sana sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dan lebih lengkap daripada benua Dewa kita. Banyak orang mungkin bertanya mengapa tidak ada lebih banyak Raja Dewa dan Dewa kesatuan di domain Dewa sementara hukum di kehampaan begitu lengkap. Itu karena tempat-tempat yang tidak dapat dijelaskan itu sebenarnya adalah wilayah baru yang tersembunyi ketika langit dan bumi diciptakan. Wilayah ini adalah apa yang disebut oleh para pembudidaya domain Dewa sebagai sarang domain Dewa. Sebelum sarang domain Dewa diinkubasi, tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Hanya setelah masa inkubasi telah dimulai, seseorang dapat masuk. Sarang domain Dewa yang diinkubasi akan tiba-tiba terhubung dengan domain Dewa, membentuk sebidang tanah baru. Hukum di tanah baru ini sangat jelas dan ada berbagai macam harta karun di dalamnya. Sayangnya, meskipun harta karun itu tidak berubah, hukum yang jelas akan menghilang setelah beberapa saat. Karena itu, para Raja Dewa dari domain Dewa tidak dapat maju melalui sarang domain Dewa yang baru diinkubasi. Namun, banyak pembudidaya dapat memasuki sarang domain Dewa yang baru diinkubasi untuk mencari segala macam harta karun dan memperoleh segala macam peluang. Terlebih lagi, setelah jangka waktu tertentu, sebagian besar sarang domain Dewa akan diinkubasi. Mendengar ini, selain mau uji, hampir semua kultifator memperlihatkan ekspresi kerinduan. Siapa yang tidak ingin pergi ke tempat seperti itu dengan manfaat seperti itu? Beberapa dari mereka bahkan berfantasi tentang memasuki domain Dewa melalui susunan transfer, memperoleh sejumlah besar harta karun di sarang domain Dewa sebelum kembali ke benua Dewa untuk berkultifasi. Akhirnya, mereka akan melangkah ke tahap Raja Dewa atau bahkan tahap Dewa Persatuan. Ekspresi Raja Dewa berjubah abu-abu berubah suram saat dia berkata, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Awalnya, waktu inkubasi sarang domain Dewa sangat lama. Akhir-akhir ini, waktu inkubasi sarang domain Dewa semakin pendek. Selama inkubasi terbaru, domain Dewa akhirnya bersentuhan dengan dunia baru. Mau uji terkejut dalam hati. Ketika dia pergi, sarang domain Dewa baru saja menetas. Dia tidak menyangka sarang domain Dewa akan menetas terus-menerus baru-baru ini. Adapun dunia baru, dia juga pernah mendengarnya. Dari kelihatannya, sepertinya para ahli Raja Dewa dari domain Dewa bukanlah orang bodoh. Apakah menurut kalian bersentuhan dengan dunia baru adalah hal yang membahagiakan? Raja Dewa berjubah abu-abu berkata samar, Jika memang begitu, maka aku hanya bisa memberitahu kalian bahwa kalian merayakannya terlalu cepat. Dunia baru ini adalah tempat yang sangat haus darah. Ketika para kultifator di sana bertemu dengan para kultifator domain Dewa, mereka akan membunuh mereka semua tanpa alasan apapun. Mendengar ini, mau uji tiba-tiba mulai mengkhawatirkan kukai. Dia tidak berhasil menemukan kukai. Dia percaya bahwa kukai seharusnya masih bersembunyi di sarang domain Dewa untuk berkultifasi. Nada bicara Raja Dewa berjubah abu-abu berubah serius, jika bukan karena dibukanya susunan transfer antara benua Dewa dan domain Dewa, domain Dewa pasti sudah dipenuhi mayat dan ditempati oleh para pembudidaya barbar. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun ahli Dewa kesatuan di domain Dewa. Kali ini, Akademi Pembelajaran Nirvana saya mengirimkan beberapa ahli Dewa persatuan dan membantu domain Dewa memasang susunan pertahanan kelas 7. Baru setelah itu kami nyaris berhasil bertahan melawan invasi para pembudidaya barbar. Setelah mendesah, Raja Dewa berjubah abu-abu melanjutkan, wilayah Dewa dan benua Dewa selalu menjadi satu. Jika wilayah Dewa diserang, para pembudidaya barbar akan mendapatkan tempat yang lebih baik untuk berkultifasi. Kehancuran benua Dewa sudah dekat. Karena pertempuran antara domain Dewa dan para pembudidaya barbar terus terjadi, ini juga merupakan misi terbesar di seluruh benua Dewa atau domain Dewa. Siapapun dapat pergi ke sana untuk melakukan misi tersebut. Misinya adalah membunuh para pembudidaya barbar ini. Poin nirwana dan sumber daya kultifasi yang diperoleh dari membunuh para pembudidaya barbar ini sangatlah berlimpah. Setelah mendengar perkataan Raja Dewa berjubah abu-abu, banyak murid yang berpartisipasi mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mauji bahkan lebih terdiam meskipun dia sangat ingin melakukan misi itu. Namun, saat dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menyinggung beberapa Raja Dewa di domain Dewa, dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk tetap tinggal di Akademi Pembelajaran Nirvana dan berkultifasi. Setelah semua orang mencerna perkataannya, Raja Dewa berjubah abu-abu itu melanjutkan, baru saja, aku hanya memberitahu semua orang tentang misi pembudidaya barbar dan alasan mengapa putaran kedua dibatalkan. Sekarang, saya akan menghitung hasil putaran pertama kontes sumber daya Nirvana Learning Academy. Token identitas Akademi Pembelajaran Nirvana saya memiliki fungsi transfer. Semua murid yang berpartisipasi, harap gunakan token identitas Anda sendiri untuk mentransfer sumber daya yang Anda peroleh. 1025 Uji, mari kita kumpulkan tablet sumber daya kita. Aku punya total 27 tablet sumber daya, kata Baiyue lembut. Saat dia berbicara, Baiyue telah menyerahkan tablet sumber daya kepada Mauji. Mauji berpikir dalam hati bahwa Baiyue memang layak menjadi peringkat keempat dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Seorang Dewa Surgawi Level 2 sebenarnya berhasil memperoleh 27 tablet sumber daya. Ini sudah sangat mengesankan. Kali ini, dia tidak menolak Baiyue. Jika semua orang tidak mengumpulkan tablet sumber daya mereka, dia pasti akan menjadi nomor satu. Sekarang setelah semua orang telah mengumpulkan tablet sumber dayanya, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu mendapatkan nomor satu. Dilihat dari penampilan Nirvana Learning Akademi, mereka jelas tengah menyusun tablet sumber daya mereka dengan santai. Termasuk tablet sumber daya Baiyue, Mauji memiliki total 4031 tablet sumber daya. Dia mengaktifkan pusaran transfer pada token identitasnya dan mengirimkan semua tokennya. Baiyue melihat Mauji mengeluarkan tumpukan tablet sumber daya dan bertanya dengan tatapan kosong, Wuji, berapa banyak tablet sumber daya yang kamu dapatkan? Mauji terkekeh. Saat hendak menjawab, dia melihat OneRu berjalan mendekat. Dia hanya bisa menahan diri. Kakak Wuji, kakak Baiyue, OneRu membungkuk sedikit dan menyapa mereka. Sebelum dia bisa menegakkan tubuhnya, aroma wanita yang samar dan murni sudah tercium. Bahkan Mauji dan Baiyue tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka. Setiap gerakan wanita ini memperlihatkan aura yang lembut dan bersahabat. Dulu sikap kakakku sangat buruk. Aku selalu merasa bersalah. Sebelum Wanru sempat menyelesaikan ucapannya, Mauji melambaikan tangannya dan berkata, masalah itu sudah berlalu dan kamu sudah meminta maaf. Kita akhiri saja di sini. Mauji sangat jelas bahwa jika dia memperlakukan wanita ini sebagai wanita lemah dan melindunginya, dia akan mati. Kau tahu nama Wuji? Baiyue yang berada di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mauji terkekeh. Sepertinya pendengaran Nona Wanru sangat bagus. Tadi kita memang agak jauh. Pada saat ini, Mauji tidak mau lagi bersembunyi. Jelaslah bahwa Wanru datang untuk mengujinya. Bagaimanapun, dia akan mengumumkan 4.000 tablet sumber dayanya nanti. Dia tidak perlu membuang-buang nafas untuk wanita ini. Wajah Wanru sedikit memerah. Kecanggungan yang terjadi di waktu yang tepat itu membuat Baiyue sedikit menyesal karena tidak seharusnya bersikap begitu terus terang. Suara kultifator berjubah abu-abu itu terdengar, peringkat perebutan sumber daya Akademi Pembelajaran Nirvana telah keluar. Tempat pertama, Tanah Manusia, Mauji, memperoleh 4.031 tablet sumber daya. Saat juara pertama diumumkan, seluruh Nirvana Learning Platform bahkan bisa mendengar nafas para penonton. Apakah ada kesalahan? Hanya ada beberapa orang di negeri manusia tetapi mereka benar-benar berhasil memperoleh lebih dari 4.000 tablet sumber daya. Bukankah mereka baru saja mengatakan bahwa ada dua pembudidaya baru di negeri manusia? Dari akhir penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana hingga sekarang, baru 11 tahun. Dalam 11 tahun, berapa banyak tingkat Dewa Surgawi yang bisa dicapai seseorang? Menjadi Dewa Surgawi sudah sangat mengesankan, bukan? Meskipun banyak orang tidak tahu siapa Mauji, saat nama ini diumumkan, semua mata tertuju pada Mauji dan Baiyue. Tidak masalah jika mereka tidak mengenalinya, karena mayoritas dari mereka pasti akan memandang Mauji. Tatapan Pupeng langsung tertuju pada Mauji dan Baiyue. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Mauji. Ia yakin bahwa Mauji adalah orang yang membunuh Liwusen. Jika bukan karena pengumuman itu, bahkan jika dia melihat Mauji, dia pasti tidak akan percaya bahwa Mauji adalah seorang ahli yang dapat membunuh Raja Dewa dan dengan mudah membunuh Gaiji. Kakak Mo, kamu memperoleh begitu banyak tablet sumber daya. Wanru menatap Mauji dengan kaget. Dia sudah menduga bahwa Mauji adalah orang yang merampas bambu Surgawi S-Ekstrim. Baru sekarang dia mengetahui nama lengkap Mauji. Mauji terkekeh dan berkata dengan nada sederhana dan jujur, keberuntunganku cukup bagus. Aku melihat dua orang berkelahi di jalan. Pada akhirnya, mereka tewas bersama-sama dan aku beruntung. Kalau saja Wanru tidak tahu kalau dia pasti tidak akan beruntung, dia bahkan mungkin akan curiga kalau Mauji berkata jujur. Bai Yue meraih Mauji dengan gembira, Wuji, kau benar-benar memperoleh tempat pertama. Negeri manusia kita benar-benar yang pertama. Hahaha. Dia hanya tahu bahwa Mauji memperoleh setumpuk tablet sumber daya. Dia hanya tahu jumlah pastinya sekarang. Pada saat yang sama, di alun-alun Nirvana Learning Academy, semua kekuatan yang memperhatikan peringkat menjadi gempar. The Land of Mortals benar-benar memperoleh tempat pertama. Apa yang sedang terjadi? Tanah tandus yang hanya memiliki dua dewa baru benar-benar mampu memperoleh tempat pertama dalam pertarungan memperebutkan sumber daya ini. Namun, di layar besar, jelas disebutkan bahwa negeri manusia memperoleh tempat pertama. Pemenangnya adalah Mauji. Perhatian semua orang tertuju pada negeri manusia. Bahkan saat tempat kedua diumumkan, tak seorang pun peduli. Namun, Mauji menyadari bahwa tempat kedua memang jusen. Dia memperoleh total 2726 tablet sumber daya. Orang ini datang dari Gunung Penyamaran Bintang. Mauji telah mendengar terlalu banyak tentang Gunung Penyamaran Bintang. Sebelumnya, saat penilaian Nirvana Learning Academy, Star Concealing Mountain juga memperoleh juara pertama. Waktu itu, tempat pertama adalah murid jenius dari Gunung Tersembunyi Bintang, Jiveyan. Kali ini, jusen dari Gunung Tersembunyi Bintang. Pada saat ini, Mauji bahkan bersuka cita karena jusen mengatur pertarungan untuk mendapatkan tablet sumber daya. Kalau tidak, dia mungkin hanya memperoleh tempat kedua atau ketiga. Karena tempat kedua dan ketiga diduga kuat akan diraihnya, ada baiknya ia memperoleh tempat pertama. Saat penempatan diumumkan, Mauji tidak lagi mempedulikannya. Setelah penempatan diumumkan, dia mengumpulkan segala macam sumber daya sebelum bergegas kembali ke negeri manusia bersama Bai Yue. Baginya dan Bai Yue, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah memasang susunan pengumpul energi tingkat puncak di negeri manusia. Mauji adalah Raja Arai Dewa kelas 5. Dengan bantuan Bai Yue, mereka berdua hanya butuh waktu setengah bulan untuk memasang arai pengumpul energi kelas 5 di tanah manusia. Energi spiritual dewa yang pada tersapu ke tanah manusia. Pada saat ini, tidak peduli betapa tidak senangnya orang lain, tidak ada yang berani datang ke tanah manusia untuk mengkritik susunan pengumpul roh. Wuji, selama pertarungan memperebutkan tablet sumber daya ini, aku tidak dapat memasuki energi spiritual dewa purba untuk berkultivasi. Aku masih terlalu lemah. Sekarang setelah susunan pengumpul energi di tanah manusia terpasang, aku bermaksud untuk berkultivasi di tanah manusia. Juga, sebaiknya kau tidak keluar. Kau telah membunuh Gai Ji dan Li Wusen. Sekte dewa pengembalian tunggal dan kedutaan besar kultivator pasti akan mengetahuinya. Tidak apa-apa bagimu untuk tetap di sini dan berkultivasi. Namun, jika kau keluar, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Yue sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Tapi, meskipun dia tidak takut pada kebanyakan ahli di tahap yang sama dengannya, kekuatannya masih terlalu rendah. Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi terhadap Mouji. Mouji mampu membunuh Gai Ji dan Dewa Raja Li Wusen yang baru saja naik pangkat. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Mouji juga berasal dari negeri manusia. Aku tahu, Mouji memang berniat untuk terus berkultivasi. Meridian cicuan telah terbuka dan lebih dari setengah energi unsur dewanya telah diubah menjadi energi unsur daofana. Tingkat kultivasi dahuang dan suai guo juga meningkat pesat. Mouji juga berniat untuk berkultivasi di sini hingga mencapai lingkaran besar tahap Dewa Surgawi sebelum keluar mencari peluang untuk maju ke tahap Dewa Raja. Akan tetapi, saat Mouji baru saja mengucapkan beberapa patah kata ini, sebuah pedang terbang mendarat di depannya. Mouji meraih pedang terbang dan wajahnya berubah jelek. Ada apa? Bai Yue buru-buru bertanya. Seorang senior dari Akademi Pembelajaran telah meminta saya untuk melakukan sebuah misi. Ini adalah sesuatu yang sudah saya janjikan kepadanya sejak lama. Saya khawatir saya harus meninggalkan tanah manusia untuk sementara waktu, jawab Mouji. Orang yang meminta dia untuk melakukan misi ini adalah orang tua yang mengungkapkan bahwa dia berhubungan dengan nafas Hong Meng. Orang ini berteman dengan Chang Zheng Sing. Jelas, dia adalah ahli puncak di Tanah Nirwana. Mendengar Mouji ingin keluar, wajah Bai Yue menjadi jelek. Bukankah seharusnya dia meminta Mouji untuk keluar dan menjalankan misi di saat seperti ini? Mouji segera menenangkan diri dan berkata, Bai Yue, senior ini adalah salah satu dari sedikit ahli di Akademi Pembelajaran Nirwana. Dia seharusnya tidak memintaku untuk mati. Lagi pula, aku tidak punya cara untuk menolaknya. Aku akan membawa Suai Guo dan Da Huang bersamaku. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu dan Cicuan. Jika aku tidak kembali untuk waktu yang lama, kau dapat merekrut beberapa orang lagi ke negeri manusia. Mouji memperoleh tempat pertama dalam perebutan sumber daya di negeri manusia. Salah satu hadiahnya adalah hak untuk merekrut sejumlah murid di negeri manusia. Dengan kata lain, dia sekarang adalah pengendali negeri manusia. Bai Yue juga sangat tidak berdaya. Dia tidak punya cara untuk membantu atau mengganggu misi seperti ini. Dia hanya bisa berkata, Jaga dirimu baik-baik. Cicuan dan aku akan menyendiri di negeri manusia. Mengenai perekrutan murid, kami akan menunggumu kembali. Meskipun Bai Yue juga seorang ahli pil dewa tingkat tiga, Mouji masih meninggalkan beberapa pil untuk Bai Yue. Pada saat yang sama, ia memperingatkan, Bai Yue, kamu harus berhati-hati terhadap wanita ini, Wanru. Wanita ini tidak sederhana. Selain itu, ia telah menyembunyikan kultivasinya. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia dapat dengan mudah menyingkirkanmu. Kekuatan Wanru lebih tinggi dariku. Bai Yue memang terkejut dengan kata-kata Mouji. Percayalah padaku. Sebelum kau melangkah ke panggung dewa raja, jangan temui wanita ini sendirian. Aku akan pergi dulu. Mouji memperingatkan lagi. Setelah itu, ia pergi mencari Suai Guo dan Dahuang. Seorang ahli yang mungkin berada di tahap dewa persatuan memintanya untuk melakukan sebuah misi. Mouji bahkan tidak sempat menolaknya. Untungnya, dunia fana miliknya memiliki radius lebih dari 10.000 mil. Terlebih lagi, hukum dunia fana jauh lebih tinggi daripada hukum Dao Suai Guo dan Dahuang. Suai Guo dan Dahuang juga bisa berkultivasi di dunia fana. Bahkan, kecepatan kultivasi mereka mungkin lebih cepat daripada di tanah fana. Mouji menyembunyikan dirinya saat dia berjalan keluar dari negeri manusia. Bahkan jika dia akan mencari ahli dewa persatuan itu untuk menerima misi, dia tidak boleh membiarkan dunia tahu bahwa dia telah meninggalkan negeri manusia. Yang tidak diduga Mouji adalah saat dia melangkah ke dalam barisan pertahanan tanah manusia, energi unsur dewa yang kuat menyapu dan menghanyutkannya. Saat dia mendarat di tanah, dia sudah berdiri di luar sebuah rumah batu. Di samping rumah batu itu, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di kursi batu. Ia tampak seperti bisa mati kapan saja. Mouji yakin bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Untuk dapat duduk di sini tanpa bergerak dan menggunakan tangan energi elemen dewa untuk menangkapnya dari susunan pertahanan tanah manusia, akan aneh jika dia sederhana. Mouji menyapa senior. Aku ingin tahu instruksi apa yang senior berikan kepadaku. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata. 1026. Saya Singmu. Orang tua berambut putih itu tidak menjawab pertanyaan Mouji, tetapi malah memberitahukan namanya kepada Mouji. Mouji berpikir dalam hati, nama ini tepat sekali. Dia memang orang yang sudah mati. Singmu melanjutkan, kau pasti tahu tentang sarang domen dewa yang baru diinkubasi, kan? Mouji menjawab dengan hati-hati, ya, murid itu mengetahuinya saat aku kembali dari planet tempat kita bertempur memperebutkan tablet sumber daya. Singmu menganggup dan bertanya, apa pendapatmu tentang para pembudidaya barbar yang mereka sebutkan? Dengan misi berskala besar seperti itu dari benua dewa dan domen dewa, apakah para pembudidaya barbar tidak berani mengingini alam dewa? Meskipun Mouji berpikir dalam hati, bagaimana aku bisa tahu tentang hal-hal ini, aku tetap berpura-pura menjawab, murid berpikir bahwa kultifator barbar akan selalu menjadi kultifator barbar, dan pemenang akhirnya pastilah alam dewa kita. Singmu mencibir, tahukah kau, kita ini apa di mata mereka? Mouji menggelengkan kepalanya. Singmu berkata dengan dingin, di mata mereka, para kultifator dari domen dewa dan benua dewa adalah para kultifator barbar. Mereka adalah dewa kultifasi sejati. Mouji tidak mempermasalahkannya, karena mereka berada di pihak yang berseberangan, tentu saja dia harus meremehkan pihak lainnya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa pihak tersebut tidak autentik dan pihak lainlah yang autentik. Singmu berkata dengan lemah, sepertinya kau tidak berpikir begitu. Tanpa menunggu Mouji menjawab, dia melanjutkan, sebenarnya, apa yang mereka katakan itu benar. Mereka adalah dewa kultifasi sejati. Mereka adalah ras yang benar-benar diberkati oleh Dao Surgawi. Baik dalam hal kecerdasan maupun fisik Daois, mereka jauh lebih unggul dari kita. Bahkan, mereka lebih unggul dari semua kultifator yang bukan bagian dari mereka. Karena kesombongan mereka, semua ras dan makhluk hidup lainnya bagaikan semut di mata mereka, makhluk yang bisa dibantai sesuka hati. Senior, ketika Mouji mendengar Singmu mengatakan bahwa pihak lain benar, dia langsung menjadi tidak senang. Namun, Singmu menghentikannya sekali lagi. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi aku tidak berbohong padamu. Semua kultifator di alam dewa memang lebih rendah dari mereka. Tidak peduli dalam aspek apapun, dia lebih rendah daripada mereka. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang ras seperti itu, ras dewa. Ras dewa. Hati Mouji tersentak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ras dewa. Ras dewa di Cosmos Edge dihancurkan olehnya. Terlebih lagi, benua jurang dewa juga dibagi-bagi olehnya dan ras lainnya. Dia teringat akan kutukan kuno benua jurang dewa. Saat itu, karena dia tidak mengerti tentang kutukan itu, dia tidak mengukirnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, kutukan itu sepertinya membawa aura lorong hampa. Dia tidak tahu apakah lorong hampa itu mengarah ke ras dewa. Itu ras dewa. Seru, Mouji. Simu mengangguk, sepertinya kamu pernah mendengar tentang ras dewa. Faktanya, hampir setengah dari teknik kultifasi di alam dewa ditinggalkan oleh para ahli ras dewa. Jadi dari sudut pandang tertentu, mereka tidak salah. Mereka memang kesayangan kultifasi, memiliki garis keturunan bangsawan. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, senior, mungkin mereka memang anak kesayangan dunia kultifasi. Namun, untuk mengatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan bangsawan, murid tidak berani menyetujuinya. Simu tidak mempermasalahkan bantahan Mouji. Ia melanjutkan, ras dewa selalu percaya bahwa mereka adalah dewa sejati dari alam dewa. Kultifator lain, bahkan jika mereka berhasil berkultifasi ke alam dewa, hanya akan menjadi makhluk seperti semut yang akan dikorbankan oleh mereka. Alasan mengapa aku memperhatikanmu adalah karena bakatmu dalam Arai Dao. Di alam dewa, baik itu alam dewa atau benua dewa, satu-satunya hal yang dapat menghentikan ras dewa adalah Arai Dao. Senior ingin junior pergi ke sarang domen dewa yang baru diinkubasi untuk menghentikan para ahli ras dewa. Mouji buru-buru bertanya. Jika memang begitu, dia lebih baik pergi sendiri. Kecuali ada beberapa raja dewa yang mengikuti di belakangnya untuk melindunginya, dia hanya akan mencari kematian. Simu terkeke, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk meramal masa depan? Ketika aku meminta bantuanmu, domain dewa dan ras dewa belum terbuka. Bagaimana mungkin kau tahu tentang hal-hal seperti itu sebelumnya? Dulu, saya menerima bantuan dari dermawan saya. Hari ini, keturunan dermawan saya mengirimi saya token bantuan, meminta saya untuk membantu mereka memasang susunan pertahanan. Mataku yang sudah tua sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun, jadi aku hanya bisa memintamu untuk membantuku melakukan perjalanan ini. Jadi begitulah yang terjadi. Mouji akhirnya mengerti mengapa Simu memberitahunya tentang ras dewa. Simu memberinya hadiah. Mouji tidak bisa tidak membenci Simu. Dibandingkan dengan Chang Zheng Sing, Simu ini benar-benar pelit. Dia meminta Mouji agar membantunya membayar kembali jasa dermawannya, namun sebagai balasannya, dia memberitahukan beberapa informasi sebagai hadiah. Apakah ras dewa terhubung dengan domain dewa melalui sarang domain dewa atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap domain dewa atau benua dewa. Paling-paling, dia akan pergi begitu saja. Murid bersedia melakukan perjalanan ini demi senior. Hanya saja, murid itu telah menyinggung terlalu banyak orang. Aku khawatir saat murid itu keluar dari Akademi Pembelajaran Nirvana, akan ada orang yang mengejarku. Mouji mengatakan yang sebenarnya. Simu mengangguk, orang-orang di negeri manusia sangat kuat. Saat itu, Kaisar Pertanian juga membunuh beberapa murid jenius. Namun, dia hidup dengan baik sejak saat itu. Dia bahkan mendirikan negeri manusia. Mouji mencibir dalam hatinya. Hidup dengan baik. Mengapa dia mendengar bahwa Kaisar Pertanian terbunuh? Simu mengeluarkan dua jimat susunan transfer dan menyerahkannya kepada Mouji. Setelah kamu menghancurkan jimat susunan transfer kuning ini, kamu akan dikirim ke sekitar Klan Yu. Klan Yu adalah dermawan yang saya terima bertahun-tahun yang lalu. Setelah Anda menghancurkan jimat susunan transfer hijau ini, Anda akan dikirim keluar kota Nirvana Dao. Saya yakin setelah Anda meninggalkan Nirvana Learning Academy, Anda masih memiliki banyak trik. Oh benar, ini adalah jimat pesan yang dicap. Berikan ini kepada orang-orang dari Klan Yu dan mereka akan tahu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sambil berbicara, Simu mengeluarkan jimat pesan bercap lainnya. Mouji mendesah dalam hatinya. Orang ini benar-benar pelit. Kau adalah ahli yang sangat kuat, namun kau malah memberiku topeng dewa bermutu tinggi. Kau ingin mati. Sekarang karena Simu ingin dia pergi, Mouji hanya bisa menghancurkan jimat susunan transfer kuning. Cahaya kuning menyapu dan mengusir Mouji. Fluktuasi. Fluktuasi spasial yang dahsyat dapat dirasakan. Pada saat ini, kesadaran Mouji mulai kabur. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya seberapa jauh ia berada. Untungnya, jimat pemindahan ini telah menghabiskan energi spasial. Mouji jatuh dari langit. Ledakan. Sebuah lubang lumpur besar hancur akibat tubuh Mouji yang jatuh. Untungnya, Mouji sudah melangkah ke dalam sage fisik. Selain terlihat sedikit menyedihkan, dia tidak mengalami cedera apapun. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti siapa yang memasang gerbang arai transfer pertama dalam perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Jadi, orang tua itu, Singu. Orang tua ini benar-benar ingin seseorang jatuh hanya untuk memasang arai transfer. Dia memang sedikit mesum. Saat dia merangkah keluar dari lubang, Mouji mengeluarkan jimat pesan yang sudah dicap. Ada petunjuk yang jelas di situ. Itu seharusnya menunjuk ke arah Klan Yu. Mouji menyimpan benda itu dan mengenakan topeng di wajahnya. Setelah mengubah penampilannya menjadi seorang sarjana berwajah kuning, dia menuju ke Klan Yu. Topeng ini diberikan kepadanya oleh Kuyu. Kuyu telah membantunya berkali-kali. Singmu sangat pelit sehingga dia tidak sanggup memberinya topeng dewa bermutu tinggi. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan topeng ini. Singmu tidak salah. Mouji hanya mengikuti peta arah kurang dari satu jam. Kemudian, dia melihat papan nama tua. Di atasnya tertulis, Klan Yu dari Benua Dewa. Tepat saat Mouji menata papan nama itu, beberapa sosok bergegas mendekat. Tak lama kemudian, mereka mendarat tidak terlalu jauh dari Mouji. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap ke sini? Orang yang berbicara adalah seorang tuan muda yang seperti batu diok. Melihat noda darah pada tuan muda ini dan orang-orang di sampingnya, Mouji tahu bahwa orang-orang ini pasti baru saja bertempur dengan sengit dan kalah, itulah sebabnya mereka melarikan diri ke sini. Mouji berkata dengan lemah, Aku tamu dari Klan Yu. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Kamu tamu dari Klan Yu. Tuan muda berwajah pucat itu menatap Mouji dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata, Aku Yuki dari Klan Yu. Mengapa aku belum pernah mendengar bahwa Klan Yu memiliki tamu sepertimu? Jadi orang ini berasal dari Klan Yu. Itu membuat segalanya lebih mudah. Mouji mengeluarkan jimat pesan bercap yang diberikan singmu kepadanya dan menyerahkannya kepada Yuki. Ini jimat pesannya. Tanpa penyelidikan apapun, Mouji menyerahkan jimat pesan itu. Kenyataannya, Mouji berharap orang ini palsu. Setelah mengambil jimat pesannya, Mouji akan menyerangnya. Dengan begitu, dia bisa menggunakan kekalahannya sebagai alasan dan keluar dari tempat ini. Jika memang begitu, singmu tidak bisa menyalahkannya. Sedangkan untuk Yuki dan yang lainnya, Mouji sama sekali tidak menganggap mereka penting. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level Dewa Surgawi 6. Yuki mengambil jimat pesan itu dan berkata dengan gembira, Jadi, kamu adalah seorang ahli susunan. Kamu di sini untuk memasang susunan pertahanan. Bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Kau tidak tahu dari mana asalku? Mouji bertanya dengan ragu. Yuki buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dua tahun lalu, klan Yuku merilis token bantuan. Tujuan utamanya adalah untuk memasang susunan pertahanan. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang tanda bantuan ini. Mouji pun akhirnya mengerti. Dia diam-diam memarahi Singmu karena tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Namaku Mou Sing He. Tolong tunjukkan jalannya. Mouji bahkan tidak menjawab pertanyaan Yuki. Master Araimo, silakan ikut denganku. Yuki sangat gembira. Ia akan membawa kembali seorang ahli formasi yang diundang oleh klannya. Baginya, ini adalah hal yang hebat. Ia akan dapat meningkatkan statusnya di klan dan memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi. Meskipun susunan pertahanan klan Yu di benua dewa terlihat agak tua, Mouji tahu bahwa itu pasti susunan dewa kelas 5. Di bawah pimpinan Yuki, Mouji memasuki barisan pertahanan. Saat dia memasuki barisan pertahanan, energi spiritual dewa yang sangat padat meresap. Mouji terkejut dalam hati. Bahkan Akademi Pembelajaran Nirvana tidak memiliki energi spiritual dewa yang begitu padat. Fondasi klan Yu ini benar-benar dalam. Tak lama kemudian, Mouji menemukan banyak sekali susunan dewa penyegel spiritual tingkat rendah yang terpasang di dalam susunan pertahanan itu. Namun, energi spiritual dewa terlalu padat. Arai penyegel spiritual tingkat rendah ini tidak dapat menahannya sepenuhnya. Hal ini membuat Mouji semakin terkejut. Jika bukan karena susunan dewa penyegel spiritual tingkat rendah ini, seberapa padat energi spiritual dewa itu. 1027 Yuki, mengapa kau membawa orang luar ke klan Yu? Saat Mouji bertanya-tanya mengapa klan Yu memiliki energi spiritual dewa yang begitu padat, sebuah suara sedingin es terdengar. Jantung Mouji berdebar kencang karena tiba-tiba ia mendapat virasat buruk. Yuki bergegas membungkuk dan berkata, Tetua, ini Master Formasimo. Master Formasimo menerima token bantuan klan Yu untuk membantu memasang formasi pertahanan. Sudah terima token bantuan, suara dingin itu sedikit lebih hangat, mana token bantuannya. Mouji berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin dia ada di sini untuk membantu. Sebaliknya, dialah yang meminta bantuannya. Akan tetapi, dia sudah berjanji pada Singmu jadi dia hanya bisa mengeluarkan token bantuan. Energi unsur dewa menyapu dan mengambil tanda kebaikan Mouji. Setelah beberapa saat, suara itu melanjutkan, Yuki, bawa Master Araimo ke ruang tamu. Iya, Yuki bergegas menjawab dan menoleh ke Mouji, Master Araimo, silakan ikuti saya ke ruang tamu. Itu tadi adalah tetuaka kita dan dia sebenarnya orang yang cukup baik. Mouji tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tertawa dingin dalam hatinya. Orang yang cukup baik, dia ada di sini untuk membantu, bukan untuk dipandang rendah. Hanya dari kenyataan bahwa tetuaka tidak punya niat untuk menyambutnya setelah mengetahui niatnya, Mouji tahu bahwa pembantunya tidak terlalu penting di klan Yu. Dia penasaran mengapa Yuki begitu gembira melihatnya. Bagaimanapun, Mouji yang tengah waspada, mulai memasang rune susunan kehampaan di sepanjang jalan. Seseorang tidak boleh tega menyakiti orang lain, tetapi seseorang tidak boleh kehilangan tega untuk waspada terhadap orang lain. Di bawah pimpinan Yuki, Mouji segera tiba di aula tamu klan Yu. Aula tamu klan Yu tidak kecil dan tampak agak luas. Namun, Mouji masih merasa bahwa aula tamu ini terlalu kecil dan tidak dapat menandingi padatnya energi spiritual dewa di luar. Kalau klan Yu memiliki energi spiritual dewa yang begitu padat, tanah suci kultifasi ini pasti dipenuhi oleh para ahli. Tata letak aula tamu ini tidak dapat menandingi padatnya energi spiritual dewa milik klan Yu. Ada empat orang di ruang tamu, tiga pria dan satu wanita. Orang yang duduk di atas adalah seorang pria berwajah putih dan tidak berjanggut. Mouji merasa bahwa tingkat kultifasi orang ini seharusnya paling tinggi, sekitar dewa duniawi level satu. Di kedua sisi pria berwajah pucat tanpa janggut itu duduk tiga orang. Mereka semua berada di alam dewa raja. Mouji menghela nafas lega. Formasi ini seharusnya tidak dapat menghentikan teleportasi anginnya. Haha, Master Araimo datang dari jauh. Pasti sulit bagimu. Silakan duduk. Setelah Mouji masuk, pria berwajah putih tanpa janggut yang duduk di atas bergegas berdiri dan menyambut Mouji dengan sikap yang sangat ramah. Indra perasa Mouji sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu palsu. Dia tidak keberatan. Dia hanya di sini untuk membantu orang lain. Dia tidak peduli dengan sikap klan Yu. Dia tidak duduk, tetapi berkata terus terang, saya menerima token bantuan dan berada di sini untuk memasang susunan pertahanan bagi klan Yu. Sahabat Dao, tolong beritahu saya cara memasang susunan pertahanan ini. Saya Yu Feng Yu dari klan Yu. Bolehkah saya tahu dari mana Master Araimo berasal? Pria berwajah putih tanpa janggut itu terkekeh. Dia tahu bahwa Mouji tidak terlalu kuat. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, saya datang dari gunung surga Wivana. Sebenarnya, saya sudah menerima token ini dua tahun lalu. Saat itu, saya sedang berada di titik kritis dalam kultivasi tertutup saya. Itulah sebabnya saya menunda kedatangan saya hingga hari ini. Mohon maaf. Gunung surga Wivana. Yu Feng Yu mengulanginya dengan ragu. Dia cukup berpengalaman, tetapi mengapa dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Wajah Mouji memerah saat dia berkata dengan canggung, garis keturunan kami agak lemah, dan kami berspesialisasi dalam Arai Dao. Ketika sampai padaku, keadaannya tak lagi sama. Dua tahun yang lalu, tanda bantuan ini dikirim ke tempat guruku. Meskipun Dao Arai dan tingkat kultifasiku rendah, aku tidak dapat mengabaikan panggilan dermawanku. Oleh karena itu, aku datang ke sini saat aku keluar dari kultifasi pintu tertutupku. Mendengar bahwa Mouji adalah orang yang kesepian, Yu Feng Yu menghela napas lega. Dia hanya tahu bahwa pemilik token bantuan ini adalah Raja Arai Dewa. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah masih ada keturunan. Oleh karena itu, dia mencoba peruntungannya dengan memberikan tanda bantuan ini. Dia tidak menyangka bahwa dermawan dari tahun-tahun yang lalu benar-benar memiliki keturunan di Arai Dao. Dia tidak tahu bahwa pemilik token bantuan ini masih hidup, dan bahkan merupakan pakar puncak Akademi Pembelajaran Nirvana, atau bahkan Dewa Kesatuan. Kalau dia tahu token bantuan itu ada di tangan orang seperti Xing Mu, dia tidak akan memberikan token bantuan klan Yu. Bolehkah aku tahu berapa tingkatan Master Arai Dewa Mu? Yu Feng Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Dao Arai Mouji lebih rendah dari kelas 3, dia tidak akan banyak berguna di sini. Mouji memperlihatkan ekspresi sangat percaya diri saat berkata, dalam hal Arai Dao, Gunung Fana Surgawi milikku tidak kalah dengan siapapun. Meskipun bakatku buruk, Dao Araiku hanya setingkat Master Arai Dewa Kelas 4. Mouji telah mengalami hidup dan mati selama bertahun-tahun. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Yu Feng Yu, dia sudah bisa merasakan bahwa Yu Feng Yu ini memiliki niat buruk terhadapnya. Dia tidak tahu mengapa pihak lain bertindak seperti ini, tetapi selalu lebih baik untuk lebih berhati-hati. Sekalipun dia adalah Raja Susunan Dewa Kelas 5 sejati, dia masih sedikit di level Master Susunan Dewa Kelas 4. Dia sebenarnya adalah Master Arai Dewa. Hati Yu Feng Yu dipenuhi kegembiraan. Mouji benar-benar memenuhi persyaratan Klan Yu-nya. Tingkat kultifasinya rendah, dia datang dari tempat yang tidak dikenal, dan Dao Arai-nya bahkan berada di level Master Arai Dewa. Surga benar-benar berpihak pada Klan Yu. Mouji tidak ingin bertele-tele dan berkata langsung, bisakah teman Daoyu memberitahu saya cara memasang susunan pertahanan Klan Yu. Yu Feng Yu terkekeh dan berkata, aku akan membawa Master Arai Mo sekarang. Setelah itu, dia menoleh ke Yu Qi dan berkata, Yu Qi, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa dengan membawa kembali Master Arai Mo. Setelah susunan pertahanan Klan Yu terpasang, akan ada hadiah untukmu. Kamu bisa pergi sekarang. Yu Qi sangat gembira saat dia bergegas membungkuk dan pergi. Setelah Yu Qi pergi, Yu Feng Yu tersenyum dan berkata kepada Mouji, Master Arai Mo, silakan ikuti aku. Mouji memperhatikan bahwa ketika dia mengikuti Yu Feng Yu, beberapa dewa raja di aula tamu juga mengikuti di belakang. Mouji tidak terlalu peduli dengan beberapa orang yang mengikutinya. Yang ia khawatirkan adalah mengapa Klan Yu memiliki energi spiritual dewa yang begitu padat. Mengapa Yu Feng Yu adalah satu-satunya dewa dunia yang ia lihat. Menurut gelombang energi unsur dewa Yu Feng Yu, dia tampaknya baru saja melangkah ke panggung dewa dunia. Wilayah Klan Yu memang tidak kecil. Yu Feng Yu membawa Mouji sejauh puluhan mil sebelum mereka tiba di sebuah pintu batu. Semakin dekat mereka, semakin padat Mouji dapat merasakan energi spiritual dewa yang pekat. Pintu batu ini dibungkus dengan lapisan demi lapisan susunan dewa penyegel spiritual kelas 2. Mungkin karena tingkat susunan dewa penyegel spiritual terlalu rendah, energi spiritual dewa masih terus bocor keluar. Tempat yang luar biasa. Mouji berseru dalam hatinya. Tingkat urat spiritual dewa apa yang terkubur di sini. Sementara dia berseru dalam hatinya, saluran penyimpanan roh Mouji masih mampu menuliskan ribuan rune kekosongan dalam waktu singkat. Yu Feng Yu mengeluarkan token Arai untuk membuka pintu batu dan berkata kepada Mouji dengan cemas, Master Arai Mo, silakan masuk. Dengan itu, Yu Feng Yu muncul. Setelah Mouji mengikuti Yu Feng Yu masuk, dia langsung terkejut. Dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana energi spiritual dewa yang padat ini berasal dari urat spiritual dewa? Ini hanyalah energi spiritual dewa purba. Kalau dia tidak meminjam tenaga spiritual dewa purba untuk berkultivasi selama setahun, bagaimana mungkin dia bisa melangkah ke tahap dewa surgawi level 2 secepat itu. Pada saat ini, Mouji juga mengerti mengapa tingkat kultivasi Yu Feng Yu hanya stabil setelah maju ke tahap dewa dunia. Orang ini hanya maju karena dia menemukan lokasi urat spiritual dewa purba ini. Meskipun dia terkejut, Mouji tetap mempertahankan ekspresi tenang saat dia berseru, energi spiritual dewa klan Yu benar-benar padat. Oh, Master Arai Mo pernah melihat tempat dengan energi spiritual dewa yang begitu padat sebelumnya. Yu Feng Yu menjawab dengan, Oh, dan bertanya dengan heran. Mouji terkeke, bertahun-tahun yang lalu, guruku membawaku ke sebuah kota dewa yang besar. Di sana, guruku menyewa sebuah gua abadi kelas A dan energi spiritual dewa di sana sepadat ini. Saat dia mengatakan ini, Mouji bahkan lebih terkejut. Dia melihat ratusan baris beras green dew kualitas terbaik. Betul sekali, semuanya adalah beras green dew, dan semuanya adalah beras green dew dengan mutu terbaik. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Klan Yu ini benar-benar mengesankan. Dengan menggunakan energi spiritual dewa purba untuk menanam beras embun hijau, seseorang dapat membayangkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Klan Yu pasti akan menjadi keluarga teratas di benua dewa. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa Klan Yu ingin membunuhnya. Klan Yu pasti mengundangnya ke sini untuk memasang susunan dewa penyegel spiritual. Akan aneh jika dia masih hidup setelah memasang susunan penyegel spiritual di tempat dengan energi spiritual dewa purba. Yang anehnya, mengapa dia tidak bisa merasakan energi primal dari luar tetapi hanya setelah memasuki pintu batu ini. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji menyapu keluar tanpa ada keraguan. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah masalah. Tempat ini sudah dipasangi susunan dewa penyaring untuk menyerap energi spiritual dewa purba. Mutu susunan dewa ini tidak rendah, seharusnya susunan dewa kelas 5. Meskipun ada susunan dewa penyaring, karena dia baru saja berkultivasi dalam energi spiritual dewa primal, Mouji masih dapat dengan jelas merasakan energi primal yang merembes keluar. Jika Klan Yu memiliki raja susunan dewa yang dapat memasang susunan dewa tingkat 5, mengapa mereka masih membutuhkannya untuk memasang susunan dewa tingkat 4? Pikiran Mouji berputar dan dia sampai pada sebuah kesadaran penuh. Dia menduga bahwa raja susunan dewa yang memasang susunan dewa kelas 5 seharusnya berubah menjadi abu setelah memasang susunan tersebut. Mendengar perkataan Mouji, Yu Feng Yu tertawa dingin dalam hatinya. Kota dewa manakah yang memiliki energi spiritual dewa purba? Bahkan jika energi spiritual dewa utama disaring, energi spiritual dewa di sini pasti tidak dapat dibandingkan dengan kota dewa manapun. Arai Master Mo memang berpengetahuan luas. Klan Yuku hanyalah klan kecil. Energi spiritual dewa ini tidak layak disebut di tempat lain, tetapi itu juga merupakan fondasi klan Yuku. Saya hanya ingin mengundang Master Arai Mo untuk memasang arai penyegel spiritual bagi klan Yu saya untuk sepenuhnya menahan energi spiritual dewa di sini. Yu Feng Yu terkekeh dan berkata, Saat Mouji memasang berbagai macam rune arai, dia mengulurkan tangannya dengan murah hati, ini masalah kecil. Tolong tunjukkan jalannya. Baiklah. Yu Feng Yu membawa Mouji melewati beberapa jalan setapak batu biru yang sempit. Mereka tiba di gerbang susunan berbentuk pusaran air. Energi spiritual dewa purba yang pekat merembes keluar dari sini. Bahkan susunan dewa penyaring kelas 5 tidak mampu menyaring semua energi spiritual dewa purba di sini. Mouji tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk memasuki gerbang susunan berbentuk pusaran air ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya. 1028 Tuan Arai Mo, bagaimana? Melihat Mouji menatap kosong ke pusaran energi spiritual dewa, Yu Feng Yu bergegas bertanya. Dia mulai curiga bahwa Mouji telah merasakan energi spiritual dewa purba di sini. Akan tetapi, karena dia telah membawa Mouji ke sini, bahkan jika Mouji merasakan energi spiritual dewa purba, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk pergi. Kalau tidak, dia tidak akan membawa Mouji ke sini. Klan Yu telah kehilangan sedikitnya 7 hingga 8 Master Arai Dewa kelas 4 karena energi spiritual dewa purba ini, jadi satu lagi tidak akan menjadi masalah. Bahkan Raja Arai Dewa kelas 5 pun musnah di sini. Mouji tersenyum tipis dan berkata, Sekteku memang memiliki metode unik untuk menyegel susunan dewa secara spiritual. Aku bahkan dapat sepenuhnya mengikat energi spiritual dewa di sini. Namun, prasyaratnya adalah aku perlu tahu lokasi sumber energi spiritual dewa di sini. Oleh karena itu, aku mungkin perlu masuk. Arai Master Mo, tolong jangan berpikir seperti itu. Klan Yuku telah mengirim orang sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil keluar. Yu Feng Yu bergegas menghentikan Mouji. Mouji berpikir dalam hatinya, Kepada siapa kau berbohong? Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Tanpa mengetahui sumber energi spiritual dewa, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk memasang susunan dewa penyegel spiritual yang sempurna. Bahkan jika saya berhasil memasangnya, susunan itu akan tersapu oleh energi spiritual dewa yang pekat di sini setelah beberapa waktu. Saya kemudian perlu memasang lebih banyak susunan dewa penyegel spiritual. Ini karena hanya dengan menggunakan energi spiritual dewa di sini untuk mengaktifkan susunan dewa penyegel spiritual, maka susunan dewa penyegel spiritual dapat dipertahankan. Untuk menggunakan susunan dewa penyegel spiritual di sini, saya perlu mengetahui lokasi sumber energi spiritual dewa. Mouji tidak berbicara secara membabi buta. Ini adalah tempat dengan energi spiritual dewa purba. Jika dia ingin susunan dewa penyegel spiritual menjadi efektif, dia harus menggunakan susunan dewa penyegel spiritual di sini sebagai sumbernya. Tentu saja, Mouji tidak perlu turun untuk memasangnya. Jantung Yu Feng Yu berdebar kencang. Kalimat terakhir Mouji sepertinya tepat sasaran. Alasan mengapa klan Yu perlu mempekerjakan satu atau dua master susunan dewa setiap saat adalah karena susunan dewa kelas empat apapun yang dipasang klan Yu, pada akhirnya akan terhapus. Sebagai penerus ahli arai Dao, Mouji memang memiliki cara uniknya sendiri dalam melakukan sesuatu. Saat memikirkan hal ini, Yu Feng Yu berkata, ketika tempat ini pertama kali muncul, ada seseorang di sini. Bagaimana kalau aku membawa orang ini ke sini dan kamu bisa bertanya kepadanya tentang situasi di sini? Benar-benar ada seseorang di tempat di mana energi spiritual dewa purba muncul. Rasa ingin tahu Mouji terusik? Baiklah, aku harus menyusahkan Daoyou Yu untuk membawa orang ini. Gerakan Yu Feng Yu sangat cepat. Hanya dengan satu pesan, seorang pria jangkung dengan rambut acak-acakan dan napas kehidupan yang lemah datang mendekat. Apa? Jantung Mouji berdebar kencang saat melihat pria jangkung berwajah hitam ini. Ini jelas-jelas Apemo. Mengapa Apemo muncul di benua dewa dan jatuh ke tangan klan Yu? Bagaimana kaitannya dengan sumber energi spiritual dewa kekacauan primal? Jelaskan situasi di bawah ini kepada Master Arai ini, Yu Feng Yu mengerutu kepada Apemo. Apemo mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Meskipun auranya lemah dan tingkat kultifasinya lemah, Mouji masih bisa merasakan bahwa Apemo berada di level dewa baru lahir satu. Mouji sangat marah. Pada saat ini, dia bahkan berniat menghancurkan seluruh klan Yu. Sayangnya, dia masih terlalu lemah. Saat memikirkan hal ini, Mouji melambaikan tangannya dan berkata, teman Daoyou, dia tidak mengerti Daoyou Arai, jadi tidak ada gunanya memberitahunya. Nanti, biarkan dia membawaku ke bawah dan aku akan memeriksanya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, paling-paling dia hanya bisa melarikan diri sendiri. Membawa serta Apemo adalah mimpi yang sia-sia. Adapun yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota Nirvana Learning Academy, dia mungkin akan mati lebih cepat. Jika dia tahu rahasia sebesar itu, tidak perlu membicarakan tentang dirinya sebagai anggota Akademi Pembelajaran Nirvana. Bahkan jika dia adalah penguasa Akademi Pembelajaran Nirvana di masa depan, dia tetap akan mati. Melihat Mouji masih ingin turun, Yu Feng Yu sedikit mengernyit. Hanya saja kata-kata Mouji sebelumnya membuatnya sulit untuk menolak. Sebuah susunan dewa penyegel spiritual yang dapat menyegel energi spiritual dewa di sini secara permanen terlalu penting bagi klan Yu. Jika tidak, klan Yu akan mengundang orang untuk memasang susunan pertahanan setelah beberapa waktu. Seiring berjalannya waktu, masalah akhirnya akan muncul. Bagaimanapun, seorang master arai dewa kelas 4 sudah dianggap sebagai eksistensi yang terkenal. Jika dia terus menghilang di Yu Klan Manor, bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah merenung sejenak, Yu Feng Yu menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan membiarkan Yunan mengikutimu. Yunan. Aku di sini. Seorang pria tampan berjalan mendekat. Melihat orang ini, hati Mouji mencelos. Orang ini ternyata adalah seorang ahli di tingkat dewa Raja 1. Dia pernah membunuh Raja Dewa sebelumnya, tetapi itu tidak terjadi dalam situasi normal. Arai Master Mo, kami pernah ke sini beberapa kali sebelumnya. Satu-satunya yang bisa kami lihat adalah batu yang setengahnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna abu-abu. Yu Feng Yu melanjutkan. Ia masih ingin menghilangkan pikiran Mouji untuk turun ke bawah. Adapun apa yang dia katakan tentang tidak ada seorang pun yang keluar setelah masuk, Yu Feng Yu tampaknya telah sepenuhnya melupakannya. Mouji tidak mengungkapnya. Dia berpura-pura tidak tahu dan berkata, Teman Dau Yu tidak mengerti Dao Arai. Terkadang, bahkan jika sumber energi spiritual dewa berada tepat di depanmu, kamu mungkin masih melewatkannya. Bagaimana kalau begini, biarkan Teman Dau Yunan membawa kultifator berambut panjang ini bersamaku. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada pembudidaya rambut panjang ini. Mendengar Mouji tidak memahami Arai Dao, Yu Feng Yu menjadi marah. Seketika, dia teringat bahwa Mouji hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Kemarahannya pun meredah. Ayo pergi. Setelah itu, Mouji melompat turun terlebih dahulu. Dia yakin Yunan akan membawa masuk ke Ramo. Tepat seperti dugaan Mouji, saat Mouji melompat ke pusaran energi spiritual dewa, Yunan meraih apemo dan melompat turun dengan cemas. Tugasnya sederhana, yaitu mengawasi Mouji. Meskipun Mouji memiliki fisik sage, ia merasakan gelombang ketidaknyamanan. Energi elemen dewa dan keinginan spiritualnya mengalami stagnasi. Untungnya, saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsur Mouji bersirkulasi tepat waktu. Hal ini memungkinkan Mouji untuk mempertahankan kesadarannya. Setelah beberapa menit, kaki Mouji mendarat di tanah. Memang, itu adalah panggung batu setengah putih dan setengah abu-abu. Saat Mouji mendarat di panggung, dia melemparkan puluhan bendera formasi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan half moon weighted halbert miliknya. Tepat saat dia melakukan itu, Yunan menangkap Ape Mo dan mendarat. Mouji tidak menunggu Yunan mendarat di tanah. Dia mengayunkan tombaknya ke arah Yunan. Pada saat yang sama, tangannya membentuk jejak tangan samar ke arah dada Yunan. Roda kehidupan dan kematian ini mengandung aura samar hukum waktu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah serangan diam-diam terkuat Mouji. Sebelum Yunan dan Ape Mo mendarat di panggung batu, dia bisa merasakan aura kematian menyerbu ke arahnya. Dia bahkan tidak menyangka Mouji akan menyerangnya secara diam-diam. Lagi pula, dia belum pernah melihat Dewa Surgawi yang berani menyerang Dewa Raja secara diam-diam. Dalam sekejap, Yunan yakin bahwa Mouji sedang menyelinap menyerangnya. Karena pada saat ini, keinginan spiritual dan energi unsur Dewanya sedang dalam keadaan stagnan. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin bagi Dewa Surgawi untuk menyerang dia secara diam-diam. Mengapa Yunan peduli dengan kehidupan Kramo? Dia menjatuhkan Kramo. Dia dengan paksa menyalakan energi elemen Dewa dalam upaya untuk membebaskan diri dari pembatasan keinginan spiritual pusaran air. Namun, Yunan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Ruang di sekitarnya mulai berubah menjadi kental. Waktu seakan melambat. Bahkan sepersekian detik pun terasa sepanjang zaman baginya. Sekejap saja sudah cukup bagi roda kehidupan dan kematian. Jejak roda putih ke abu-abuan itu mendarat di tubuh Yunan. Aura kematian langsung menyerbu tubuh Yunan. Kekuatan hidupnya dihisap abis oleh roda kehidupan dan kematian. Pada saat ini, Mohuji tidak perlu melakukan apapun. Roda kehidupan dan kematian telah menyedot kekuatan hidup Yunan. Beraninya kau menyerangku. Yunan menatap Mohuji dan berteriak. Setelah Yunan mengucapkan kata-kata ini, tombak berbobot setengah bulan milik Mohuji mengeluarkan kabut darah. Dan Tian dan saluran roh milik Yunan hancur. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Seorang Dewa Raja bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Setelah Mohuji membunuh Yunan, dia berkata dengan nada meremehkan. Yunan, yang sudah hampir menghembuskan nafas terakhirnya, menjadi marah. Kemauan spiritual dan energi elementalnya dibatasi oleh pusaran air. Pada saat ini, Mohuji tidak hanya menyerangnya tanpa malu-malu, dia bahkan memasang arai pembatas spasial. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membalas. Dia benar-benar tidak tahu malu. Mohuji tidak menunggu Yunan berbicara. Dia melemparkan beberapa bendera arai lagi. Dia langsung menjebak roh primordial Yunan yang sekarat di dalam arai. Setelah dilempar ke samping oleh Yunan, Apemo tercengang. Dia menatap Mohuji dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Mohuji ingin membunuh Yunan. Mohuji lalu melepas topengnya. Ia mengeluarkan sebuah pil dan menaruhnya di mulut Kramo. Kramo, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Wuji, kenapa kamu? Apemo menatap Mohuji dengan kaget. Dia akhirnya mengerti mengapa Yunan akan ditipu. Seketika, dia merasa gembira. Saat dia mengedarkan energi unsurnya, luka-lukanya mulai menghilang. Setengah jam kemudian, Apemo mulai membuka matanya. Luka-lukanya telah sepenuhnya pulih. Selain itu, tingkat kultivasinya telah menjadi lebih baik. Itu sudah bisa diduga. Memulihkan diri di tempat dengan energi spiritual Dewa Purba akan memungkinkan tingkat kultivasi seseorang meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Jika bukan karena Klan Yu tidak memiliki Raja Dewa, Kramo tidak akan bertahan sampai hari ini. Menyadari bahwa Apemo hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan, Mohuji buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Pertama, ceritakan padaku bagaimana kau bisa muncul di sini. Bagaimana dengan Cosmos Edge? Apemo menunjuk Yunnan dan berkata, Kita singkirkan dulu orang ini. Kalau tidak, dia mungkin akan mendengarkan pembicaraan kita. Mohuji dengan santai mengeluarkan larangan kedap suara. Sekarang sudah baik-baik saja. Mengenai orang ini, kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Jika kita membunuh Yu Feng Yu, orang tua itu mungkin akan mengetahuinya. Yunnan adalah ahli Dewa Raja dari Klan Yu. Mohuji tidak akan percaya bahwa Yunnan tidak memiliki token jiwa. Mata Apemo memerah. Wuji, aku mengecewakanmu. Aku khawatir Cosmos Edge sudah tamat. Nenek Mo, bicaralah pelan-pelan. Hati Mohuji hancur. Dia tahu karakter Apemo. Jika bukan sesuatu yang penting, Apemo tidak akan mengatakan bahwa dia telah mengecewakannya. Mohuji yakin bahwa Kramo tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakannya. Oleh karena itu, ia mengubah cara ia menyapanya. Ini untuk memberi tahu Kramo bahwa ia memercayainya. Apemo mengangguk. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Beberapa tahun setelah kepergianmu, istrimu Chen Suyin dan seorang wanita bernama Lin Gu datang ke Cosmos Edge. Suyin dan Lin Gu datang ke Cosmos Edge. Mohuji berkata dengan gembira. Dia paling khawatir tentang Suyin. Sayangnya, dia tidak punya kabar tentang Suyin. 1029. Apemo mengangguk. Karena aku berada di Cosmos Edge, Junior Sister Wen Lan juga ada di sini. Suyin dan Lin Gu selalu berkultivasi di Cosmos Edge. Jadi, tidak ada yang berani mengganggu kita. Suyin dan Lin Gu sama-sama memiliki bakat luar biasa. Dengan sejumlah besar kristal hijau untuk kultivasi, kultivasi mereka meningkat pesat. Namun, setelah beberapa waktu, Suyin sangat merindukanmu dan ingin kembali ke dunia abadi untuk mencarimu. Namun, pada saat ini, jalan menuju tembok kosmos sebenarnya tidak dapat dihalangi. Jalan dinding kosmos di koridor surga. Hati Mohuji tersentak. Mungkinkah seseorang dari alam dewa telah melewati jalan dinding kosmos menuju tepi kosmos? Apemo mengangguk. Ya, banyak ahli Cosmos Edge telah memasuki tembok kosmos. Setelah para ahli itu keluar, mereka semua memperoleh sejumlah besar kristal ilahi asli. Karena sumber daya budidaya ini, budidaya mereka meningkat sangat cepat. Suyin dan Linggu ingin kembali ke dunia abadi, jadi mereka sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka. Kecepatan kultivasi mereka cepat, tetapi mereka berdua masih merasa lambat. Mereka pergi ke lorong tembok kosmos. Hati Mohuji tersentak. Itu bukan tempat yang bagus. Dia pernah ke sana sebelumnya. Apemo menghela nafas, benar sekali. Adik perempuan Wenlan khawatir tentang mereka, jadi dia menemani mereka. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang keluar karena mereka menghilang ke dalam dinding kosmos. Kemudian, beberapa orang mencoba memasuki lorong tembok kosmos, tetapi mereka juga menghilang. Tepat saat saya bersiap untuk secara pribadi menuju ke tembok kosmos untuk menyelidiki, sebuah masalah terjadi di tepi kosmos. Masalah apa? Mohuji mulai khawatir. Jika ada masalah di kosmos Edge, apakah ada masalah di dunia abadi? Saat itu, dia sangat lemah, dia tidak mampu menembus penghalang menuju dunia abadi dari kosmos Edge. Bagaimana jika seseorang yang lebih kuat darinya muncul? Para ahli ras dewa tingkat puncak benar-benar muncul di benua jurang dewa. Para ahli ras dewa ini membunuh semua pembudidaya ras lain di benua jurang dewa sebelum membunuh jalan mereka ke tepi kosmos. Terhadap pembalasan ras dewa, kosmos Edge tampaknya tidak mampu melawan sama sekali. Semua orang kembali ke wilayahnya masing-masing dan berusaha sekuat tenaga menutup batas. Saat itu saya sedang berada di koridor Heavens Beyond, menunggu munculnya tembok kosmos. Ketika saya mendengar bahwa para ahli puncak dari ras dewa akan datang, saya bergegas ke kosmos Edge untuk membantu. Saat APMO mengatakan ini, nadanya menjadi sedikit muram, yang tidak kuduga adalah bahwa sebelum aku mencapai kosmos Edge, ras dewa telah membunuh jalan mereka menuju koridor Heavens Beyond. Lawanku adalah seorang gigolo yang sangat tampan. Tidak peduli apapun, aku adalah kaisar abadi tingkat puncak. Di dunia abadi, aku adalah kaisar dao tingkat puncak. Namun, aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari gigolo itu. Untungnya, tembok kosmos tiba-tiba muncul pada saat ini. Sementara orang itu terkejut oleh harta karun tembok kosmos yang jatuh, aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri menggunakan blood escape. Lalu bagaimana kau bisa muncul di sini? Mau Uji bertanya dengan rasa ingin tahu. APMO menjawab, kupikir si gigolo akan mengejar kita. Ternyata tidak. Tetapi pada saat itu, saya melihat gerbang arai void yang tiba-tiba muncul. Saya tidak berpikir pada saat itu dan langsung bergegas ke gerbang arai void itu. Lalu kamu datang ke sini. APMO menggelengkan kepalanya. Tidak, aku datang ke sebuah batu besar. Di batu besar itu, ada beberapa kata besar, batu tujuh dunia. Kau melihat batu tujuh dunia? Tanya Mau Uji dengan heran. Ia tahu bahwa melihat batu tujuh dunia sama saja dengan kembali ke dunia abadi. APMO mengangguk, ya, itu adalah batu tujuh dunia. Di batu tujuh dunia, aku dapat melihat dengan jelas tujuh kekosongan hitam pekat. Aku ragu sejenak karena khawatir si gigolo akan terus mengejarku. Jadi, aku memilih salah satu ruang kosong yang gelap gulita dan menyerbu masuk. Lalu, aku muncul di sini. Mau Uji mencapai suatu pemahaman. Batu tujuh dunia memang memiliki jalan kosong menuju koridor surga. Saat itu, dia juga menggunakan batu tujuh dunia untuk tiba di koridor surga. Menurut perkataan Kramo, jalur menuju koridor surga luar dari batu tujuh dunia seharusnya tidak diperbaiki. Artinya, hanya ketika gerbang susunan kehampaan muncul, seseorang dapat menuju ke batu tujuh dunia dari tanah terlantar di koridor surga luar. Keberuntungan APMO tidak buruk karena dia tidak kembali ke koridor Heavens Beyond. APMO melanjutkan, setelah saya tiba di sini, saya terpana oleh padatnya energi spiritual dewa di sini. Terlebih lagi, energi spiritual dewa di sini bahkan mengandung energi primal. Jadi, saya bergegas untuk berkultivasi di sini. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari saja, saya akan dapat merasakan panggung yang saya dambakan. Itu jelas merupakan level yang lebih tinggi dari Dao Emperor Stage. Aku tidak ragu untuk memilih untuk menerobos. Mo Uji menghela nafas. Ia menduga bahwa Kramo telah berhasil mencapai tahap dewa baru lahir. Namun, keributan itu terlalu besar dan menarik perhatian klan Yu. Memang, APMO menghela nafas dan berkata, yang tidak kuduga adalah bahwa terobosanku akan menarik kesengsaraan petir. Akibatnya, kesengsaraan petir menghancurkan semua susunan pertahanan, menyebabkan energi spiritual dewa di sini merembes keluar. Ini menyebabkan aku ditemukan. Mo Uji tidak terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memasang batu tujuh dunia. Setelah bertahun-tahun, susunan pertahanan seharusnya telah rusak. Itulah sebabnya kramo mampu menjalani kesengsaraannya dan energi spiritual dewa purba di sini bocor. Uji, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, kita pasti akan ketahuan oleh klan Yu. APMO menambahkan. Tunggu sebentar, biarkan aku melihatnya, kata Mo Uji. Sekarang, dia tidak ingin membantu klan Yu memasang susunan penyegel spiritual. Sebaliknya, dia ingin segera kembali ke tepi kosmos dan memasuki dinding kosmos. Di samping itu, dia benar-benar ingin tahu dari mana datangnya para ahli ras dewa di kosmos Edge. Saluran penyimpanan roh Mo Uji segera memindai sekelilingnya. Tidak ada yang aneh di sekelilingnya. Memang ada batu putih keabu-abuan di sini. Selain itu, tidak ada jejak lain. Meskipun saluran penyimpanan rohnya tidak dapat mendeteksi adanya kelainan, Mo Uji masih memiliki mata spiritualnya. Meskipun tingkat kultifasinya rendah dan arai daunnya rendah, metodenya tidak. Setelah berkultifasi ke dewa surgawi tingkat 2, mata spiritual Mo Uji mampu melihat menembus kehampaan. Membuka mata spiritualnya, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil di sekitar batu putih keabu-abuan itu terungkap kepada Mo Uji. Tak lama kemudian, Mo Uji melihat jejak yang jelas di bawah batu putih keabu-abuan itu. Energi spiritual dewa purba yang pekat datang dari bawah. Mo Uji melemparkan 10 bendera susunan. Dia adalah raja susunan dewa kelas 5. Dengan 10 bendera susunan ini, urat spiritual dewa yang jernih muncul di depan Mo Uji. Ini adalah urat nadis spiritual dewa. Meskipun Ape mau dipenjara oleh klan Yu di benua dewa, dia masih tahu tentang urat nadis spiritual dewa. Mo Uji berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan hanya urat nadis spiritual dewa. Ini adalah urat nadis spiritual dewa yang paling berharga di alam dewa. Ada beberapa urat spiritual dewa tingkat puncak di dunia abadi miliknya. Namun, Mo Uji sangat jelas bahwa urat spiritual dewa tingkat puncak di cincin penyimpanannya bahkan bukan setengah tingkat tertinggi. Dibandingkan dengan urat nadis spiritual dewa di depannya, mereka bahkan tidak layak disebut. Ini jelas merupakan urat nadis spiritual dewa purba. Bahkan setelah bertahun-tahun terkuras, urat nadis spiritual dewa purba ini masih sangat padat. Eh, gerbang susunan kehampaan telah muncul, seru Ape mau sekali lagi. Dia benar, saat Mo Uji mengungkapkan urat spiritual dewa purba ini, gerbang susunan kehampaan samar muncul di samping batu putih ke abu-abuan. Yunan, yang dipenjara oleh Mo Uji, juga melihat kejadian ini. Dia berjuang sekuat tenaga. Munculnya gerbang susunan kehampaan ini berarti Mo Uji akan membunuhnya di saat berikutnya. Uji, apakah kita akan keluar melalui gerbang susunan kehampaan ini? Tanya Ape mau dengan gelisah. Mo Uji menunjuk ke urat nadis spiritual dewa purba, tentu saja kita harus pergi. Aku tidak ingin urat nadis spiritual dewa ini menguntungkan klan Yu. Dengan itu, Mo Uji terus-menerus melemparkan bendera arai. Vena spiritual dewa itu perlahan muncul. Energi spiritual dewa yang lebih padat melonjak ke segala arah. Mo Uji berkata kepada Kramo, Nenek Mo, masuklah ke gerbang susunan kehampaan ini terlebih dahulu. Aku akan menyusul setelah mengumpulkan urat spiritual dewa. Baiklah, Ape mau tidak ragu-ragu saat ia menyerbu ke gerbang susunan kehampaan. Setelah itu, ia menghilang. Pada saat yang sama, Yu Feng Yu menatap pusaran energi spiritual dewa dengan takjub. Hal ini dikarenakan energi spiritual dewa purba semakin padat. Energi purba yang merembes keluar semakin kuat. Jika hal ini terus berlanjut, susunan penyegel spiritual klan Yu tidak akan berguna. Setelah energi primal ditemukan oleh ahli lain, klan Yu akan menjadi seperti semut. Jangan hanya melihat bagaimana klan Yu terus-menerus membunuh Master Arai Dewa. Mereka tidak memiliki dukungan apapun. Jika seorang ahli sejati mengetahuinya, klan Yu bahkan tidak akan dianggap sebagai semut. Dalam sekejap mata, mereka akan dimusnahkan. Apa yang dilakukan bajingan itu? Apakah Yunan sudah mengirim kabar kembali? Yu Feng Yu menggertakkan giginya sambil berkata, Belum. Aku sudah memerintahkan Yunan untuk mengirim pesan kembali ke masa lalu. Ah! Sebelum seorang ahli dewa raja di samping Yu Feng Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berseru kaget. Apa yang terjadi? Yu Feng Yu bertanya dengan cemas. Jiwa Yunan telah hancur. Ahli dewa raja ini berkata dengan cemas, bagaimana ini mungkin? Yunan adalah dewa raja. Semut itu paling-paling adalah dewa surgawi tingkat dasar. Semut, beraninya kau bertindak di bawah pengawasan klan Yu Ku. Yu Mingyi, Yu Yu, ikuti aku ke bawah. Ucapan Yu Feng Yu terhenti tiba-tiba. Hal ini terjadi karena pusaran energi spiritual dewa purba di depannya tiba-tiba menjadi kacau. Sebuah air mata yang mengerikan muncul di angkasa. Tidak bagus. Ruang ini akan runtuh. Cepat dan mundurlah. Sebelum Yu Feng Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, keruntuhan spasial yang dahsyat telah menelan mereka. Di bawah pusaran spasial yang mengerikan, bahkan Yu Feng Yu tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri. Dalam waktu singkat, klan Yu berubah menjadi kekosongan. 1030. Rasa pusing yang hebat dapat dirasakan. Tidak peduli seberapa kuat keinginan spiritual Mowuji, ia hanya dapat mempertahankan sedikit kesadaran. Ia tidak lagi dapat merasakan sekelilingnya. Satu-satunya hal yang dapat ia rasakan adalah bahwa ruang di sekitarnya berubah dengan cepat. Setelah perubahan spasial yang tak terhitung jumlahnya, kaki Mowuji gemetar saat ia mendarat di sebuah batu besar. Mowuji bahkan tidak sempat melihat sekelilingnya. Ia tahu bahwa ini pasti jarak transfer yang sangat jauh. Melihat batu besar di bawah kakinya, itu memang batu tujuh dunia. Ape Mow tergeletak di tanah tak jauh darinya. Dari kelihatannya, dia belum terbangun dari perubahan spasial. Di depan Seven World Stoney, masih ada tujuh pusaran air hitam pekat yang tak berujung. Mowuji telah memasuki pusaran air paling kiri sebelumnya. Di sanalah koridor Heavens Beyond berada. Mowuji, tingkat kultivasi apa yang kamu miliki? Kenapa kamu baik-baik saja? Sikramo terbangun saat itu. Dia melompat dan bertanya dengan heran. Aku hanya berada di tahap dewa surgawi dasar. Hanya saja, keinginan spiritualku sedikit lebih kuat. Jawab Mowuji. Ape Mow tidak bertanya lebih jauh. Saat itu, Mowuji mampu menguasai pulau laut luar angkasa miring saat ia masih dalam tahap kaisar abadi tingkat dasar. Sekarang Mowuji telah berada di benua dewa selama bertahun-tahun, dia pasti jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gurun besar, saat itu, aku masuk dari pusaran air hampa tak berujung pertama di sebelah kiri. Akhirnya, aku tiba di koridor surga di luar. Pusaran air tak berujung manakah yang kau masuki di klan Yu Benua Dewa. Mowuji menunjuk ketujuh pusaran air tak berujung di depannya. Kramo menunjuk pusaran air kelima dari kiri dan berkata, saya masuk dari tempat ini. Mowuji sangat bingung. Saat itu, dia masuk dari pusaran air terdekat. Akhirnya, dia tiba di Cosmos Edge. Cosmos Edge dan Immortal World memang sangat dekat. Bahkan bisa dikatakan mereka berada di alam yang sama. Sekarang setelah Kramo mampu mencapai benua dewa dari pusaran air kelima, mungkinkah pusaran air ke enam dan ketujuh bahkan lebih jauh dari benua dewa. Mowuji, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Orang-orang dari klan Yu mungkin mengikuti kita ke sini. Kata Kramo dengan cemas ketika melihat Mowuji menatap pusaran air. Mowuji menggelengkan kepalanya. Kita bisa kembali. Klan Yu pasti tidak akan datang. Kenapa? Tanya Apemo dengan heran. Karena aku telah mengekstrak urat spiritual dewa purba itu. Bagaimana mungkin klan Yu bisa datang ke sini? Bahkan jika kita menyeberang, aku khawatir kita tidak akan bisa menggunakan metode ini untuk kembali. Jelas Mowuji. Jika ia tidak mengekstrak urat nadi spiritual dewa purba itu, Mowuji yakin bahwa ia dapat memasuki benua dewa kapan saja ia mau. Namun, sekarang setelah urat nadi spiritual dewa diekstraksi, itu berarti bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki benua dewa. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia diberitahu di mana urat spiritual dewa berada, dia tidak akan mampu memulikannya. Apemo menghela nafas lega, kemana kita pergi sekarang? Ke Cosmos Age. Ikuti aku di belakang. Kita akan masuk bersama. Mowuji sangat jelas bahwa meskipun dia memasuki batu tujuh dunia dari domen laut sunyi besar, jelas mustahil baginya untuk kembali ke domen laut sunyi besar dari batu tujuh dunia. Dengan itu, Mowuji tidak ragu untuk melangkah ke pusaran air pertama di sebelah kiri. Meskipun kemauan spiritual Mowuji sangat kuat, dia masih tidak mampu menangkap lokasi pasti ruang di mana dia berada. Saat dia mendarat, Mowuji tahu bahwa ini adalah koridor surga luar. Itu masih berupa padang gurun tandus tak berbatas, dan masih suram dan dingin. Pecahan harta karun sihir yang tak berujung, semua jenis mayat. Mowuji, mengapa aku tidak merasakan penekanan dari hukum langit dan bumi? Secara logika, aku telah melampaui tahap Kaisar Dao dan melangkah ke tahap dewa baru lahir. Di dunia yang termasuk dalam dunia abadi, seharusnya ada semacam penindasan dari hukum langit dan bumi. Keramo mengikuti di belakang Mowuji dan bertanya dengan heran. Mowuji menjawab, saya khawatir tempat ini bukan sepenuhnya dunia abadi. Saat itu, pertempuran antara para ahli dunia dewa bahkan mengakibatkan munculnya menara dewa di dunia abadi. Tempat ini mungkin merupakan dunia spasial yang unik. Saat dia berbicara, kehendak spiritual Mowuji telah menyapu keluar ke segala arah. Dulu, keinginan spiritualnya sedikit dibatasi di sini. Sekarang, keinginan spiritualnya dapat dengan mudah menyapu keluar tanpa batasan apapun. Tak lama kemudian, kehendak spiritual Mowuji tiba di alun-alun kota Heavens Beyond. Alun-alun kota Heavens Beyond yang dulu ramai kini tampak sangat kumuh. Tak ada seorang pun yang terlihat. Ras Iblis, mereka juga tidak terlihat dimanapun. Koridor Ras Manusia dan koridor Ras Iblis di Heavens Beyond sama persis dengan Gurun Tandus, keduanya telah menjadi tempat yang sangat rusak. Ayo kita pergi ke Cosmos Edge untuk melihat-lihat. Tunggu, ada seseorang yang datang. Mowuji tahu bahwa jika dia ingin pergi ke dinding kosmos, dia harus menunggu dinding kosmos muncul. Aura di kejauhan sedikit berfluktuasi, dan Mowuji menangkapnya. Sebelum dia bisa mendekat, dua sosok sudah melesat mendekat. Energi itu jelas bukan milik Ras Dewa. Tidak lama kemudian, dua pria tua kurus muncul di depan Mowuji. Kepala Sekte Mo, apakah kau sudah kembali? Orang yang berbicara adalah pria hitam ke abu-abuan. Tubuhnya dikelilingi oleh energi mematikan dan suaranya bergetar. Tuan Daomo, ini benar-benar kau. Orang tua lainnya juga berteriak dengan emosional. Mowuji berkata dengan tidak percaya, kalian berdua adalah Luziting dan Nikai. Pria hitam ke abu-abuan itu berkata dengan cemas, itu kami. Aku adalah Luziting dari revolving soldao. Kami telah berjuang untuk bertahan hidup di koridor surga. Karena energi mematikan di sini, kami tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Hati Mowuji hancur. Kesan Luziting dari revolving soldao terlalu dalam. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dulu, jika bukan karena Luziting, Permaisuri Wenlan, Jieying dan yang lainnya, umat manusia pasti sudah punah di Cosmos Age. Saat itu, Luziting mengenakan jubah putih dan merupakan seorang sarjana yang sangat tampan. Namun hari ini, Luziting tampak seperti baru saja keluar dari peti mati. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi mematikan dan dia hanya tinggal kulit dan tulang. Tuan Daomo, aku adalah Nikai dari ras vampir. Orang tua lainnya juga menenangkan emosinya dan membungkuk ke arah Mowuji. Saat itu, Nikai bertubuh tinggi besar, berambut merah, dan memiliki aura yang kuat. Namun hari ini, dia sama seperti Luziting. Dia tampak seperti akan jatuh. Kami selalu bersembunyi di Gurun Tandus. Ras Dewa tidak mau mencari kami di Gurun Tandus. Itulah sebabnya kami mampu bertahan hidup sampai hari ini. Sebelumnya, aku merasakan aura ras manusia. Aku segera bergegas keluar. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan kepala Sektemo. Ini benar-benar. Luziting masih sangat emosional. Dia sudah mengabaikan hidup dan mati, hanya saja dia khawatir tentang Dao Jiwa yang berputar. Semenjak dia meninggalkan surga tertinggi dunia abadi, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk kembali. Mowuji mengambil dua pil dan menyerahkannya kepada Luziting dan Nikai. Kalian berdua harus memulihkan diri dulu. Kita akan membicarakannya setelah luka kalian sembuh. Luziting tahu bahwa Mowuji adalah kaisar pil tingkat puncak. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan terhadap pil Mowuji, dia tidak ragu untuk menelan pil tersebut. Nikai ragu sejenak sebelum menelan pil itu juga. Jika Mowuji ingin membunuhnya sekarang, dia bahkan tidak memerlukan pil. Hanya dalam waktu singkat, Luziting secara mengejutkan menemukan bahwa ia sekali lagi dapat menyerap energi unsur di sekitarnya. Selain itu, kekuatan hidupnya langsung pulih dan energi mematikan juga telah menghilang. Dalam waktu kurang dari sejam, penampilan Luziting tampak kembali ke bentuk aslinya. Selain jubah abadi hitam ke abu-abuannya yang masih cukup menarik perhatian, Luziting tidak lagi memiliki jejak energi mematikan. Kepala Sektemo, pil apa ini? Mengapa begitu mengesankan? Luziting dapat merasakan energi unsur abadi yang melonjak di sekelilingnya. Kultivasi dan rentang hidupnya telah kembali. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Nikai juga melompat. Ia berubah kembali menjadi seorang pria tinggi berambut merah dan mendapatkan kembali aura kaisar abadi lingkaran besar. Ape motor keke, aku sudah menyaksikan sendiri kekuatan pil uji. Pil seperti itu tidak ada di dunia abadi. Walaupun mau uji tidak menyebutkan bagaimana dia tiba di benua dewa, keramu masih bisa menebak bahwa pil milik mau uji pastilah pil dewa. Daolordmo, pilmu sangat mengagumkan. Pilmu tidak hanya menyembuhkan semua lukaku, tetapi juga membantu kultivasiku sedikit meningkat. Ini jelas bukan pil abadi. Nikai berterima kasih kepada Daolordmo atas anugerah penyelamatanmu. Saat Nikai berbicara, dia membungkuk ke arah mau uji. Mau uji melambaikan tangannya dan berkata, pil itu masalah kecil. Kepala sekte lu, apakah ada kabar tentang istriku, Suyin? Bahkan di dunia dewa, tidak banyak orang yang mampu mengonsumsi pil ini. Ini adalah pil dewa tingkat lima yang dibuat sendiri oleh mau uji, pil dewa vitalitas. Mau uji harus berterima kasih kepada klan Ao atas asal usul pil dewa ini. Saat itu, klan Ao memberitahunya bahan-bahan untuk sub-vitalitas saat dia meramunya. Setelah itu, ketika dia menjadi raja pil dewa tingkat lima, dia meneliti sub-vitalitas ini dan memodifikasinya menjadi pil dewa vitalitas tingkat lima. Adapun nama pil itu, itu dipinjam dari pil vitalitas dewa yang disebutkan Yan Kianyin. Mau uji memiliki saluran vitalitasnya, tetapi dia jarang menggunakan pil dewa vitalitas ini. Sekarang dia menggunakan pil dewa tingkat lima untuk mengobati luka Lu Ziting dan Nikai, itu sama saja dengan menggunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk. Lu Ziting menggelengkan kepalanya dengan sedih, ras dewa tiba-tiba muncul di benua jurang dewa. Anggota ras dewa ini membantai semua ras lain di benua jurang dewa sebelum datang ke tepi kosmos. Dulu saat aku berada di Sateret Ruins, aku berhasil menghindari kematian seketika. Sebelum ras dewa menduduki susunan pemindahan, aku berhasil melarikan diri ke koridor surga. Di koridor surga, aku bertemu dengan teman Dao Nikai. Kami berdua melarikan diri bersama dan berhasil bertahan hidup hingga hari ini. Saya tidak yakin tentang hal lainnya. Nikai juga menghela nafas dan berkata, orang-orang itu terlalu menakutkan. Jiku dari ras iblis juga merupakan kaisar Dao tingkat puncak. Aku secara pribadi melihat Jiku dibunuh oleh seorang kultifator ras dewa biasa tanpa mampu menahan satu gerakan pun. Aku bahkan tidak berani menyerang karena aku langsung menyalakan kekuatan hidupku untuk melarikan diri ke koridor Heavens Beyond. Pada saat ini, Mowuji yakin bahwa seorang kultifator di atas tahap kaisar abadi telah tiba di Cosmos Age. Kalau tidak, seorang kaisar agung tidak akan terbunuh dalam satu gerakan. Mowuji sangat jelas tentang Jiku. Meskipun dia adalah seorang pria tua berjanggut panjang, dia adalah ahli tingkat puncak dari ras iblis. Dao Lord Mo, apakah kau tahu dari mana orang-orang ini berasal? Nikai tiba-tiba bertanya. Mowuji bertanya dengan ragu, teman Dao Nikai, mungkinkah kamu tahu dari mana mereka berasal? Nikai mengangguk, benar sekali, aku tahu dari mana mereka berasal. selamat menikmati.